Melihat ekspresi menyakitkan Qin Feiyang, Lu Zheng dan komandan tentara Kirin terdiam. Qin Tua tidak bisa membantah. Karena itu adalah kebenaran. Alasan mengapa Qin Feiyang sangat membenci dunia adalah karena Kaisar. Setelah sekian lama, Lu Zheng menghela nafas panjang. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Qin Feiyang, menghiburnya, semuanya akan baik-baik saja. Qin Feiyang tersenyum enggan. Dia memandang Qin Tua dan Qin Tua dan melambaikan tangannya. Aku sedang tidak mud untuk berbicara denganmu. Ayo pergi. Komandan tentara Kirin merasa cemas. Dia hendak mengatakan sesuatu. Lupakan. Tidak ada yang perlu dikatakan sekarang. Ayo pergi. Qin Tua menghentikan komandan tentara Kirin. Dia menatap Qin Feiyang dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Komandan tentara Kirin menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa mengikutinya. Qin Feiyang menatap ke belakang komandan tentara Kirin dan berkata, Hati-hati, Grandmaster ingin membunuhmu. Dia tidak berhasil kali ini, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja di masa depan. Aku tahu. Saya berencana untuk mengikuti Qin Tua di masa depan. Tetapi ada pertanyaan yang tidak dapatku pahami. Mengapa keterampilan jiwa darah Grandmaster tidak mengendalikanku? Komandan tentara Kirin berhenti dan melihat ke arah Qin Feiyang. Karena segel budak. Kata Qin Feiyang. Jadi begitu. Kamu secara tidak langsung telah menyelamatkan hidupku. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Lalu dia pergi bersama Qin Tua. Bang. Lu Zheng melambaikan tangannya dan pintu tertutup. Kemudian dia memandang Qin Feiyang dan berkata, Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuat siapapun yang membuatku menderita putus asa. Cahaya dingin melintas di mata Qin Feiyang. Saat Qin Feiyang hendak membawa Lu Zheng ke dalam kastil, Seorang lelaki tua berpakaian merah muncul dari udara tipis di luar aula utama. Orang ini tingginya sekitar 1,75 meter. Tubuhnya bungkuk, namun ia tampak bersemangat. Tangannya berada di belakang punggung, Dan rambut merah menyalanya berkibar tertiup angin. Dia berdiri di luar aula dan melirik Bright Heaven Palace. Kemudian, tanpa meminta izin Qin Feiyang, dia melangkah ke aula. Pada saat yang sama, wajah tuanya yang keriput dipenuhi dengan kesombongan. Hmm. Qin Feiyang memandang lelaki tua berpakaian merah itu dan sedikit mengernyit. Lu Zheng juga memiliki sedikit keraguan di matanya. Setelah lelaki tua berpakaian merah memasuki aula utama, Dia mengamati tata letak aula utama. Meskipun Qin Feiyang dan Ye Siwen berada tepat di depannya, Dia menutup mata terhadap mereka, memperlakukan mereka seperti udara. Apakah kamu kenal dia? Lu Zheng diam-diam mengirimkan suaranya ke Qin Feiyang. Sikap arogan lelaki tua berpakaian merah itu membuatnya sangat tidak senang, Namun aura lelaki tua itu tak terduga, sehingga ia tidak berani bertindak gegabuh. Aku baru saja hendak bertanya padamu. Qin Feiyang berpikir dalam hati. Apa? Kamu tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Jarang melihat seseorang yang kamu dan aku tidak kenal di Kekaisaran Qin besar. Lu Zheng luar biasa. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua berpakaian merah itu. Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke Bright Heaven Palace milikku? Istana langit cerahmu. Orang tua berpakaian merah itu terkejut. Dia menoleh ke arah Qin Feiyang dan berkata dengan acu-ta'acu, Seseorang yang diusir dari ibu kota Kekaisaran sebenarnya memiliki hak untuk menduduki istana langit cerah. Meski nadanya tenang, namun penuh penghinaan. Sengaja berkelahi. Qin Feiyang dan Lu Zheng saling memandang, pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat yang sama. Terakhir kali aku kembali, aku bilang bahwa tak seorang pun boleh memasuki istana langit cerah tanpa seizinku. Aku tidak peduli siapa dirimu. Keluar sekarang juga. Teriak Qin Feiyang. Ketika dia melihat Qin Feiyang marah, Lu Zheng tersenyum main-main dan mundur ke samping dengan sadar. Dia menyilangkan tangannya dan menunggu pertunjukan dimulai. Sebelumnya, sepupunya ini sudah dipenuhi amarah akibat provokasi Qin tua dan khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan mengambil inisiatif untuk mendekat. Bukankah itu hanya meminta pemukulan? Adapun identitas lelaki tua berpakaian merah, itu tidak penting bagi Qin Feiyang sama sekali. Itu karena meskipun langit akan turun, dia akan tetap menghajar mereka tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Qin Feiyang, lelaki tua berpakaian merah itu tidak menahan diri sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi lebih kurang ajar dan kurang ajar. Dia memandang Qin Feiyang dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berteriak padaku. Aku. Qin Feiyang sedikit menyipitkan matanya. Siapapun yang berani menyebut dirinya itu tidaklah sederhana. Dia mengamati lelaki tua berpakaian merah itu dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa aura-orang ini sebanding dengan aura Su Genan Hua. Dengan kata lain, Orang ini adalah ahli super di puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan. Namun, Jadi bagaimana jika dia adalah seorang ahli super di puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan? Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin masih takut. Tapi sekarang, jika dewa palsu tidak muncul, siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Qin Feiyang terkekeh dan berkata, Kalau begitu junior ingin bertanya, Senior, menurutmu kamu ini siapa? Melihat senyuman ini, ekspresi ceria di wajah Lu Zheng menjadi semakin intens. Orang tua berpakaian merah itu sangat marah hingga janggutnya rontok dan matanya melebar. Dia berkata dengan marah, Berani sekali kamu. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah anda konsekuensi menyinggung perasaan saya? Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Kalau begitu, Tahukah anda konsekuensi menyinggung perasaan saya, Qin Feiyang? Ledakan. Orang tua berpakaian merah itu sangat marah. Tekanan mengerikan menerkam Qin Feiyang. Seperti yang diharapkan. Dia adalah seorang ahli super di puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan. Setelah memastikan kultifasi lelaki tua berpakaian merah itu, Cahaya dingin muncul di mata Qin Feiyang. Dengan lambayan tangannya, ketiganya langsung menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, Qin Feiyang, Lu Zheng, dan lelaki tua berpakaian merah muncul di kastil kuno. Junior Leopard, Wang tua, Cepat serang. Serigala bermata putih segera meraung. Lei Bao, Wang Yang Feng, Dan yang lainnya segera menerkam lelaki tua berpakaian merah itu. Pergerakan di luar bisa terdengar dari kastil kuno. Dan Serigala bermata putih mengetahui karakter dan temperamen Qin Feiyang seperti punggung tangannya. Oleh karena itu, Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian merah di luar, Serigala bermata putih tahu bahwa Qin Feiyang pasti tidak akan melepaskan orang ini dengan mudah. Jadi, Dia sudah meminta Lei Bao, Anjing Laut, Kuda Laut, Wang Yang Feng, Dan yang lainnya untuk bersiap di pagi hari. Akhirnya, Benar saja, Itu seperti yang diharapkan. Qin Feiyang membawa lelaki tua berpakaian merah itu ke kastil kuno. Tidak ada ketegangan. Menghadapi Lei Bao, Wang Yang Feng, Dan lainnya yang siap menyerang, Lelaki tua berpakaian merah itu langsung dipukuli hingga jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dalam sekejap, Dan lolongan menyedihkan terdengar tanpa henti. Laut Ki miliknya dihancurkan oleh Lei Bao pada saat pertama. Kamu terlalu lancang. Beraninya kamu mengalahkanku. Cepat berhenti, Lalu berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Orang tua berpakaian merah itu melolong dan meraung pada saat bersamaan. Dia hampir gila. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Terus pukul dia. Hari ini, Aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Serigala bermata putih berteriak. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang dan diam-diam mundur ke samping. Karena mereka semua adalah orang tua, Mereka agaknya tidak mampu melakukan hal seperti menindas anak muda dengan angka. Tapi Lei Bao, Seal, dan Sahorse semuanya adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka tidak terlalu peduli. Mereka akan memukulinya terlebih dahulu. Itu menyakitkan. Berhenti memukulinya. Diiringi dengan jeritan menyedihkan yang terdengar seperti babi yang disembelih, Hidung dan mata lelaki tua berpakaian merah itu bengkak dalam waktu singkat. Seluruh tubuhnya dipenuhi memar, Dan kondisinya sangat menyedihkan. Dan Qin Fei Yang, Dengan tangan di belakang punggung, Berdiri di samping seperti pedang tajam, Wajahnya bersinar dengan cahaya dingin. Lu Zheng bersandar ke dinding di samping, Menyilangkan tangan di depan dada, Dan memandang lelaki tua berpakaian merah itu dengan sombong. Qin Fei Yang, Jika kamu tidak menghentikan mereka, Aku jamin kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Orang tua berpakaian merah itu telah dipukuli Sampai dia tidak bisa bangkit dari tanah, Tapi dia tetap sombong. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, Matanya dipenuhi cahaya jahat. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, Apakah kamu akan menyesal atau tidak? Aku tidak tahu, Tapi aku tahu kamu mungkin mati hari ini. Mendengar ini, Tatapan lelaki tua berpakaian merah itu bergetar, Dan dia meraung, Saya seseorang di sisi Kaisar Hong, Anda berani membunuh saya. Apa? Rakyat Kaisar Hong? Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang terkejut. Macan tutul guntur dan dua binatang lainnya Tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti Dan melihat ke arah Qin Fei Yang. Meskipun mereka tidak tahu siapa Kaisar Hong, Mendengar percakapan antara Qin Fei Yang dan Penatua Qin, Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Dia benar-benar keberadaan yang menakutkan. Lu Zheng juga mengerutkan kening, Ekspresinya agak serius. Hanya Qin Fei Yang yang masih tanpa ekspresi. Dia tidak mengatakan apa-apa, Dan hanya menatap lelaki tua berpakaian merah itu. Saat ini, Orang tua berpakaian merah itu tidak bisa menahan panik. Karena sorot mata Qin Fei Yang saat ini membuatnya merasa takut. Dan itu adalah semacam ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Jadi bagaimana jika kamu adalah orang-orang Kaisar Hong? Terus pukul dia. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Pesanan diterima. Dengan kata-kata Qin Fei Yang, Apalagi yang perlu dikhawatirkan. Tander leopard dan dua binatang lainnya menyerbu ke depan lagi. Cakar macan tutul, Kuku kuda, Seperti badai yang deras, Mendarat di tubuh lelaki tua berpakaian merah itu. Ah! Kehidupan lelaki tua berpakaian merah itu lebih buruk daripada kematian. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah mengetahui bahwa dia adalah salah satu anak buah Kaisar Hong, Qin Fei Yang masih berani terus memukulinya. Berhenti memukulku, Berhenti memukulku. Jika kamu terus memukulku, Aku akan mati. Aku mohon ampun, Ini salahku. Dia benar-benar takut. Dia memandang Qin Fei Yang dengan memohon dan berteriak. Qin Fei Yang menutup telinga terhadapnya. Baru setelah macan tutul guntur dan dua binatang lainnya memukul tubuh lelaki tua berpakaian merah itu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Memberi isyarat agar ketiga binatang itu mundur. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bodoh yang sembrono. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Macan tutul guntur dan dua binatang lainnya memandang lelaki tua berpakaian merah itu dengan jijik, Lalu mencabut cakar dan kuku mereka dan mundur ke samping. Orang tua berpakaian merah hendak bangun. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli super di puncak alam Raja Perang Bintang Sembilan. Cedera ini tidak berakibat fatal. Tapi Qin Fei Yang maju selangkah dan menginjak kepala lelaki tua berpakaian merah itu. Bang! Wajah lelaki tua berpakaian merah itu sekali lagi bersentuhan dengan tanah. Saya salah, saya buta, tolong ampuni saya. Orang tua berpakaian merah itu meratap. Qin Fei Yang berkata, Jawab saya, apakah Anda sendiri yang datang mencari saya, atau apakah Kaisar Hong meminta Anda untuk datang mencari saya? Kaisar Honglah yang memintaku untuk datang. Kata lelaki tua berpakaian merah itu. Qin Fei Yang bertanya, Mengapa Kaisar Hong mencari saya? Orang tua berpakaian merah itu buru-buru berkata, dia memintaku untuk datang dan mengundangmu ke belakang gunung. Mengenai alasannya, aku juga tidak tahu. Qin Fei Yang berkata, Karena kamu mengundangku ke belakang gunung, maka kamu masih berani bersikap kurang ajar di depanku. Aku minta maaf, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Orang tua berpakaian merah itu buru-buru meminta maaf. Qin Fei Yang mengendurkan kakinya, mundur ke samping, menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Hong sebenarnya ingin bertemu dengannya. 1352. Apakah kamu mau pergi? Lu Zheng melirik Qin Fei Yang dan bertanya secara telepati. Waktu saya masih muda, saya ingin melihat sosok legendaris ini, tapi sayangnya saya mengira dia sudah mati. Sekarang saya memiliki kesempatan ini, tentu saja saya harus pergi dan melihatnya. Apalagi aku juga ingin tahu bagaimana sikapnya setelah melihatku. Qin Fei Yang berpikir sendiri dengan tatapan rumit di matanya. Kalau begitu hati-hatilah. Lu Zheng memperingatkan. Qin Fei Yang mengangguk, menjemput lelaki tua berbaju merah, dan meninggalkan kastil kuno. Dia kemudian membuka portal dan langsung turun ke atas pintu masuk gunung belakang istana kekaisaran. Di pintu masuk, ada sejumlah besar penjaga tentara Kirin. Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang muncul, tentara Kirin tiba-tiba mengubah ekspresi mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka yang menghalangi jalan akan mati. Qin Fei Yang memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan melewati mereka secara terbuka. Kemudian, di bawah bimbingan lelaki tua berbaju merah, dia terbang menuju kedalaman gunung belakang istana kekaisaran. Tak satupun dari tentara Kirin yang berani menghentikannya. Namun, setelah Qin Fei Yang menghilang, mereka segera merilis berita tersebut. Apa? Apa yang dia lakukan di gunung belakang? Penasihat kekaisaran menerima berita itu dan wajah lamanya penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, Qin tua dan komandan tentara Kirin juga penuh keraguan. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang menemui kabut hitam. Kabut hitam menutupi pegunungan dan bumi di segala penjuru. Tidak ada binatang atau tumbuhan di area yang tertutup kabut hitam. Itu tandus seperti zona kematian terlarang. Meskipun Qin Fei Yang jarang memasuki kedalaman gunung belakang istana kekaisaran, dia tidak asing dengan tempat ini dan kabut hitam. Kabut hitam ini disebut kabut pemakan jiwa. Ia memiliki kekuatan penetrasi yang kuat yang dapat dengan mudah menembus lautan kesadaran dan mengikis jiwa. Dan penjara dewa yang membuat orang gemetar ketakutan juga ada di sana. Qin Fei Yang melirik kabut pemakan jiwa dan mengerutkan kening, apakah kamu membawaku ke tempat yang salah? Kabut pemakan jiwa ini membutuhkan setidaknya Kaisar Tempur Bintang Sembilan untuk melawan. Apa maksudmu? Orang tua berpakaian merah itu bingung. Ini jelas merupakan lokasi penjara ilahi, dan kamu membawaku ke sini. Jangan bilang kalau Kaisar Hong saat ini berada di penjara ilahi. Kata Qin Fei Yang. Dia tidak berada di penjara ilahi. Namun, jika kamu ingin pergi ke kediaman Kaisar Hong, kamu harus lewat sini, karena Kaisar Hong tinggal di belakang penjara ilahi. Orang tua berpakaian merah takut Qin Fei Yang akan salah paham bahwa dia memiliki motif tersembunyi, jadi dia segera menjelaskan. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, keluarkan tokennya. Sebuah token diperlukan untuk melewati kabut yang melahap jiwa. Token ini dapat melepaskan penghalang emas untuk mengisolasi kabut pemakan jiwa. Komandan tentara Kirin punya satu. Ketika dia pergi untuk menyelamatkan ibunya, komandan tentara Kirin lah yang membawanya ke penjara dewa. Aku tidak melakukannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Orang tua berpakaian merah berkata, dengan kultivasi saya, saya dapat sepenuhnya mengabaikan kabut pemakan jiwa ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan tandanya? Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Orang tua berpakaian merah berkata, mengapa kamu tidak beristirahat di sini sebentar? Setelah aku memperbaiki laut kiku, aku akan membawamu masuk. Apakah itu perlu? Qin Fei Yang tertawa dengan nada menghina. Saat ini, dia memiliki Kaisar Perang Bintang Sembilan dan Kaisar Binatang Bintang Sembilan di sisinya. Apalagi, sekarang kastilnya bisa bergerak, bahkan tanpa bantuan token dan Kaisar Perang Bintang Sembilan, dia bisa dengan bebas melakukan perjalanan melalui kabut yang melahap jiwa. Qin Fei Yang meraih lelaki tua berpakaian merah itu dan memasuki kastil. Kemudian, dia langsung mengarahkan kastil itu ke dalam. Segera, dia melihat penjara ilahi. Seperti biasa, penjara ilahi terletak di puncak gunung. Itu seperti binatang purba, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dan di depan penjara ilahi, ada dua pria berjubah hitam yang menjaga. Mereka seperti dua patung batu, duduk bersila di tanah tanpa bergerak. Aura yang dipancarkan dari tubuh mereka juga sangat menakutkan. Tentu saja. Identitas mereka juga tidak sederhana. Bahkan ketika komandan tentara Kirin melihat mereka, dia harus dengan hormat memanggil mereka sebagai leluhur. Namun, pada saat ini, kastil itu terbang melewati penjara ilahi, dan mereka tidak menyadarinya. Setelah melewati penjara ilahi, kastil terus terbang lebih jauh ke dalam penjara ilahi. Sekitar seratus napas berlalu. Kastil itu akhirnya terbang keluar dari area kabut pemakan jiwa, dan yang memasuki pemandangan itu adalah barisan pegunungan yang semarak. Pegunungannya subur dengan tumbuh-tumbuhan, dan bunga-bunga liar bermekaran. Sungai yang jernih mengalir dari timur, barat, utara, dan selatan seperti naga raksasa. Lebih-lebih lagi. Ada juga banyak binatang buas di sini. Setiap binatang buas telah mencapai alam kaisar perang. Namun, mereka berperilaku sangat baik dan dibudidayakan secara diam-diam, membuat tempat ini tampak sangat damai, seperti surga. Aku tidak menyangka akan ada tempat damai yang tersembunyi di belakang gunung istana kekaisaran. Qin Fei Yang membawa lelaki tua berpakaian merah itu dan muncul di atas punggung gunung. Dia mengamati pegunungan di bawah dengan ekspresi terkejut. Binatang buas di aliran gunung juga menemukan Qin Fei Yang. Tetapi, tidak ada satupun binatang buas yang mencari masalah dengan Qin Fei Yang. Mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kemana kita pergi sekarang? Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, menatap lelaki tua berpakaian merah itu, dan bertanya. Lanjutkan ke depan, sekitar 20 mil, dan kamu akan melihat gunung besar. Kaisar Hong ada di sana. Kata lelaki tua berpakaian merah itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa lelaki tua berpakaian merah itu, membelah langit seperti kilat. Tidak lama kemudian, dia melihat gunung besar yang disebutkan oleh lelaki tua berpakaian merah itu. Gunung besar itu tingginya lebih dari seribu kaki, dikelilingi kabut, dan binatang buas terbang. Air terjun mengalir turun dari puncak gunung, menyatu menjadi sebuah danau di kaki gunung. Panjang danau itu sekitar beberapa ratus kaki, dan airnya beriak. Di danau, sekelompok ikan berwarna-warni berenang dengan gembira. Di sekitar danau, ada sepetak tanaman hijau. Daun teratai ramping dan anggun, dan bunga teratai bermekaran satu demi satu. Beberapa dari mereka sedang mekar, bersaing untuk mendapatkan kecantikan, sementara beberapa lagi sedang bertunas, seperti gadis muda di kamar kerja mereka. Halaman yang tidak mencolok terletak dengan tenang di tepi danau. Halamannya luas, tapi sangat tua. Deretan pagar kayu yang rapi mengelilingi halaman. Di dalamnya, ada kebun sayur, taman bunga, pavilion, sungai, dan bangunan kayu dua lantai. Tempat ini penuh kesederhanaan dan ketenangan. Dan dalam ketenangan ini, seorang lelaki tua berambut putih duduk sendirian di tepi danau. Di depannya ada meja batu. Di atas meja batu, teko dan cangkir teh tertata rapi. Cangkir tehnya berisi teh, dan aroma teh menyerang hidung. Dan di tangan lelaki tua itu, dia juga memegang cangkir teh. Perlahan-lahan ia mencicipi teh sambil mengagumi indahnya pemandangan danau, nyaman tiada taraf. Dia adalah Kaisar Hong. Orang tua berpakaian merah menunjuk ke orang tua berambut putih dan berkata kepada Kinfei Yang, ekspresinya penuh rasa hormat. Kinfei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua berpakaian putih itu. Punggung lelaki tua itu menghadap Kinfei Yang, jadi Kinfei Yang tidak bisa melihat wajah lelaki tua itu. Tapi dari punggung lelaki tua itu, Kinfei Yang melihat aura transcendent, seolah-olah dia adalah dewa dari luar surga. Kemarilah. Tiba-tiba, suara lelaki tua itu terdengar, tanpa sedikitpun kekuatan. Itu datar dan acu-ta'acu, membuat orang merasa sangat nyaman. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berjalan dengan langkah besar. Danau beriak, dan beberapa ikan mas merah kecil melompat keluar dari danau, seolah menyambut Kinfei Yang, lalu melompat kembali ke danau, memercikkan ombak. Kinfei Yang berjalan ke sisi lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tehnya sudah disiapkan untukmu, duduklah. Kinfei Yang melihat cangkir teh di atas meja batu, melemparkan lelaki tua berpakaian merah itu ke tanah, lalu berjalan ke sisi berlawanan dari lelaki tua itu dan duduk di bangku batu. Langsung, wajah lelaki tua itu memasuki garis pandang Kinfei Yang. Itu adalah wajah yang sangat baik. Meski wajah lelaki tua itu tertutup jejak, waktu, matanya sangat cerah dan tidak ada perasaan agresif. Dia sangat damai, membuat orang merasa mudah didekati. Kinfei Yang mengambil cangkir teh, menempelkannya ke ujung hidungnya dan menciumnya, tapi tidak meminumnya. Dia meletakkan cangkir tehnya lagi, dan tidak melihat ke arah lelaki tua itu lagi, menoleh untuk melihat ke danau yang jernih. Kaisar Hong juga tidak berbicara, diam-diam mencicipi tehnya. Orang tua berpakaian merah itu bangkit, memandang Kinfei Yang dengan kebencian, berlari ke sisi Kaisar Hong, dan berteriak, Tuan, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Apa? Kaisar Hong bertanya sambil tersenyum. Saya dengan baik hati mengundangnya, tapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dan malah membiarkan bawahannya dan binatang buas mempermalukan saya. Lihat, semua luka di tubuhku disebabkan oleh mereka. Mereka bahkan menghancurkan laut kiku. Kata lelaki tua berpakaian merah itu dengan sedih. Kaisar Hong memandang lelaki tua berpakaian merah itu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sungguh beruntung bisa mempertahankan hidupmu, apalagi yang ingin kamu lakukan. Meninggalkan. Saya. Orang tua berpakaian merah itu masih ingin mengatakan sesuatu. Kaisar Hong melambaikan tangannya. Melihat ini, ekspresi lelaki tua berpakaian merah itu tiba-tiba dipenuhi ketidakberdayaan. Dia berbalik dan menghilang ke dalam bangunan kayu di halaman dengan perut penuh kebencian. Kaisar Hong melirik Kinfei Yang dan terus minum teh. Mendesah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kinfei Yang menghela nafas pelan, menoleh untuk melihat Kaisar Hong, dan berkata, Haruskah aku memanggilmu Kaisar Hong? Atau haruskah aku memanggilmu Kakek Buyut? Kakek yang hebat. Di dalam kastil. Mendengar kata-kata Kinfei Yang, apakah itu serigala bermata putih dan binatang lainnya, Lu Hong, Wang Yang Feng, dan lainnya, mereka semua tercengang. Di luar. Ketika Kaisar Hong mendengar ini, dia meletakkan cangkir tehnya, menundukkan kepalanya dalam diam beberapa saat, dan berkata sambil tersenyum, Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau, bahkan jika kamu memanggilku orang tua, aku tidak akan keberatan. Lu Zheng, apa yang terjadi? Bagaimana Kaisar Hong menjadi kakek Buyut Kin si kecil? Di dalam kastil. Serigala bermata putih memandang Lu Zheng dengan heran. Wang Yang Feng dan yang lainnya juga memandang Lu Zheng, wajah mereka penuh kecurigaan. Mendesah Lu Zheng menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Kaisar Hong awalnya adalah kakek Buyut sepupu kecil, dan Kaisar Hong memiliki dua identitas lainnya. Identitas apa? Serigala bermata putih bertanya. Putra kandung mendiang Kaisar, Kaisar kedua Kekaisaran Kin besar. Kata Lu Zheng. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Putra kandung mendiang Kaisar. Kaisar kedua dari Kekaisaran Kin besar. Tuhan. Identitas lelaki tua ini terlalu menakutkan. Tidak heran bahkan pengajar negara dan penatua Kin sangat menghormati Kaisar Hong. Di tepi danau, Kin Fe Yang memandang Kaisar Hong dengan tenang, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya adalah orang yang telah diusir dari istana Kekaisaran, kualifikasi apa yang saya miliki untuk memanggil Anda kakek Buyut. Lebih baik memanggilmu Kaisar Hong, agar tidak jatuh ke tangan orang lain, mengatakan bahwa aku, Kin Fe Yang, sedang mencoba untuk naik pangkat. Selama kamu bahagia. Kaisar Hong tersenyum. Tidak ada kengganan, seolah-olah di matanya, Kin Fe Yang sebenarnya bukan keturunan kelancinnya. Kin Fe Yang menertawakan dirinya sendiri. Awalnya, dia mengira ketika Kaisar Hong mendengar perkataannya, dia akan merasa sedikit menyesal, namun pada akhirnya, dia sangat kecewa. Sebenarnya, meskipun Kin Fe Yang membenci Kaisar, dia tidak membenci semua orang. 1363 Karena Kaisar Hong adalah kakek Buyutnya. Darah lebih kental dari air. Jika sekarang Kaisar Hong bisa menunjukkan sedikit penyesalan, Kin Fe Yang akan dengan hormat memanggilnya kakek Buyut. Sayang sekali. Dia tidak melihatnya. Apakah itu menyedihkan? Dia merasa dirinya memang sangat sedih. Sebagai keturunan kelancin, dia sebenarnya sangat tidak dikenal. Setelah menghela nafas panjang, Kin Fe Yang memandang Kaisar Hong dan berkata, saya tidak ingin berbicara omong kosong. Katakan saja, mengapa Anda mencari saya? Kaisar Hong memandang Kin Fe Yang dengan heran dan berkata sambil tersenyum, saya sering mendengar orang mengatakan bahwa Anda adalah orang yang cepat dan tegas. Karena itu masalahnya, maka orang tua ini tidak akan bertele-tele. Kin Fe Yang memandangnya dengan tenang. Kaisar Hong bertanya, belum lama ini, apa yang terjadi di ruang singgah sana? Saya yakin Anda sudah menerima beritanya, bukan? Ya. Kin Fe Yang mengangguk. Apakah kamu tahu alasannya? Kaisar Hong bertanya. Kin Fe Yang berkata, saya tahu segalanya. Kaisar Hong sedikit terkejut, dan bertanya dengan curiga, Kaisar ditiru oleh Sugen Anhua, Anda juga tahu itu. Apa yang kamu coba katakan? Kin Fe Yang mulai tidak sabar. Kaisar Hong tertawa, anak muda, jangan terlalu sabar. Orang tua ini ingin tahu, siapa yang memberi tahumu? Kin tua. Kin Fe Yang tidak menyembunyikannya. Karena jika Kaisar Hong ingin menyelidikinya, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Jadi begitu. Kaisar Hong menganggukkan kepalanya menyadari, dan berkata sambil tersenyum, bagus jika kamu mengetahuinya, jangan sampai orang tua ini mengatakan sepatah kata pun dan membuang waktu. Kin Fe Yang mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Dan Anda berencana memberitahu saya hal-hal ini secara pribadi. Ya. Kaisar Hong mengangguk. Mengapa? Kin Fe Yang bingung. Kaisar Hong berkata, karena orang tua ini ingin kamu mengetahui kebenaran, dan hanya setelah mengetahui kebenaran, aku dapat menghilangkan pikiranmu. Semakin banyak Kin Fe Yang mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, dan berkata, pikiran apa yang saya miliki. Tahta Kaisar. Kaisar Hong meminum seteguk teh, mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Fe Yang, dan berkata. Suara mendesing. Kin Fe Yang tiba-tiba berdiri, matanya menyala karena amarah. Ternyata lelaki tua ini khawatir akan mendambakan tahta. Kaisar Hong tersenyum dan berkata, jangan beritahu orang tua ini bahwa kamu tidak memikirkan apapun tentang tahta. Haha. Kin Fe Yang mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia secara khusus memanggilnya karena dia mencurigainya. Kakek yang hebat. Keluarga. Haha. Lelucon yang luar biasa. Saat ini. Hatinya sedingin baja. Dia, Kin Fe Yang, lebih suka tidak memiliki keluarga seperti itu. Kin Fe Yang kembali ke bangku batu. Rasa hormat dalam hatinya terhadap Kaisar Hong telah lenyap tanpa jejak. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu begitu yakin bahwa aku memikirkan tentang tahta? Kaisar Hong berkata, jika Anda tidak memiliki pemikiran apapun, mengapa Anda membunuh para pangeran saat itu? Hanya karena aku membunuh para pangeran, itu berarti aku mempunyai rencana di atas tahta. Pak tua, hanya itu yang terpikirkan olehmu. Kin Fe Yang terkekeh dan berkata, tidak menyembunyikan ejekannya. Kaisar Hong juga tidak marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, kepala orang tua ini mungkin tidak sebaik kepalamu, tapi kekuatan orang tua ini, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa mengejarnya seumur hidup ini. Haha. Kin Fe Yang tertawa keras lagi dan berkata, apakah kamu sangat kuat? Setidaknya lebih kuat darimu, bukan. Kaisar Hong berkata sambil tersenyum. Itu benar. Bagaimanapun, kamu telah hidup setidaknya 10 ribu tahun, dan aku hanya hidup selama beberapa dekade. Dalam hal kekuatan, aku pasti tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Kin Fe Yang berkata sambil tersenyum. Selama seseorang tidak bodoh, arti dibalik kata-kata ini bisa dipahami. Itu jelas-jelas mengejek Kaisar Hong. Kaisar Hong juga tidak tahu apakah dia benar-benar berpikiran luas, atau dia bertahan. Tidak ada sedikitpun kemarahan di wajahnya. Tenang seperti biasanya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Orang tua ini hanya ingin memberitahumu, jika Kaisar benar-benar dirugikan, Pangeran Cilik akan menjadi satu-satunya penerus tahta. Sedangkan kamu, kamu bisa tinggal di ibu kota kekaisaran, tapi prasyaratnya adalah kamu tidak melakukan apapun yang melanggar batas. Lagi pula, kamu bukan lagi anggota klan Cinku. Orang tua ini bisa memberimu saran yang lebih baik. Dari mana asalmu, dari mana asalmu. Kamu memiliki kehidupan yang bebas dan tidak terkekang, dan kami juga memiliki kehidupan yang santai dan tanpa beban. Mengapa tidak? Kaisar Hong berkata sambil tersenyum. Masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Kata-kata Kaisar Hong awalnya adalah kata-kata yang sangat marah, tetapi pada saat ini, Qin Fei yang tidak merasakan sedikitpun kemarahan. Hatinya setenang laut mati. Melihat Qin Fei yang mengangguk, wajah Kaisar Hong penuh pujian. Dia terkeke dan berkata, anak itu bisa diajar. Jangan tertawa bahagia. Apa yang aku katakan masuk akal, tapi bukan berarti aku harus mendengarkanmu. Tadi, kamu bilang biarkan aku kembali ke tempat asalku. Kalau begitu sekarang, saya ingin bertanya, dari mana saya, Qin Fei yang, berasal? Kota sapi besi, atau istana kekaisaran? Kata Qin Fei yang. Kaisar Hong terdiam. Dia awalnya ingin Qin Fei yang kembali ke kota Iron Ox. Namun, setelah diingatkan oleh Qin Fei yang, dia menyadari bahwa Qin Fei yang lahir di istana kekaisaran. Sesaat kemudian, Kaisar Hong mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa tinggal di istana surga cerah, tapi jangan menyentuh hal-hal yang tidak bisa kamu sentuh. Jangan khawatir, aku tidak tertarik. Dan sebaliknya, aku akan membantu pangeran cilik naik tahta. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kaisar Hong mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Karena jawaban ini terlalu mengejutkannya. Dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu melakukan ini? Karena pangeran cilik adalah adikku. Dia masih muda dan belum berpengalaman. Tentu saja aku harus membantunya. Lagi pula, jika aku tidak berada di sisinya, aku masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, istana kekaisaran saat ini terlalu kacau. Bagaimana jika seseorang ingin menyakitinya? Qin Fei yang terkekeh. Kaisar Hong terdiam. Dia memandang Qin Fei yang, mencoba membedakan kebenaran dari ekspresi Qin Fei yang. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa melihat apapun. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada hal lain? Kaisar Hong berkata, jaga orang-orang dan binatang di sekitarmu. Jangan biarkan mereka terus mengacau di ibu kota kekaisaran. Masalah kecil. Wajah Qin Fei yang penuh dengan senyuman. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berkata, kalau begitu aku permisi dulu. Kaisar Hong mengangguk. Qin Fei yang segera berbalik dan pergi. Tapi tiba-tiba, dia berhenti lagi, menoleh untuk melihat Kaisar Hong, dan berkata sambil tersenyum, aku lupa memberitahumu satu hal lagi. Berbicara. Kaisar Hong tertawa. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Hari ini, aku, Qin Fei yang, memang tidak mampu mengejar kekuatanmu. Tapi ingat, suatu hari nanti, aku, Qin Fei yang, akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa mengejar ketinggalan. Kata Qin Fei yang. Orang tua ini sedang menunggu, dan saya menantikannya. Kaisar Hong berkata sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, sambil tertawa liar, dia menembus langit seperti kilat dan menghilang ke cakrawala. Kaisar Hong melihat ke arah menghilangnya Qin Fei yang, matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, orang tua berpakaian merah berjalan keluar dari bangunan kayu. Laut kinya telah diperbaiki, dan luka-lukanya hampir sembuh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menghilangnya Qin Fei yang, lalu dengan cepat berjalan ke sisi Kaisar Hong dan membungkuk, Tuanku, Anda adalah kakek buyutnya, dia benar-benar berani bersikap sombong. Kakek yang hebat. Kaisar Hong bergumam, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya, mengambil cangkir tehnya, dan sambil menyesap tehnya, dia melihat ke danau dan berkata, Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan memukul di sekitar semak-semak. Orang tua berpakaian merah itu berkata, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa membiarkan dia terus bersikap sombong. Jika perlu, saya harus membiarkan dia menderita. Biarkan dia menderita. Apakah kamu memiliki kemampuan? Jika demikian, kamu tidak akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya. Kaisar Hong tertawa. Tidak, tapi Tuanku melakukannya. Dengan kekuatan Tuanku, jika Anda ingin memberinya pelajaran, bukankah itu hanya soal melambaikan tangan? Kata lelaki tua berpakaian merah itu. Kaisar Hong menghela nafas dan berkata, ada pepatah yang mengatakan bahwa darah lebih kental daripada air. Meskipun dia salah, bagaimana saya tega menyakitinya. Apalagi dia juga sudah mendapatkan warisan dari ayahku. Orang tua berpakaian merah berkata, Tuanku, Anda memelihara seekor harimau. Memelihara harimau. Kaisar Hong tersenyum tidak setuju, dan berkata, apakah menurutmu dia akan melampauiku suatu hari nanti? Saya akui, bakatnya sangat bagus. Tetapi menjadi dewa juga bukan hal yang mudah. Berapa banyak orang jenius yang tak tertandingi di dunia ini? Manakah dari mereka yang tidak memiliki bakat luar biasa ketika mereka masih muda? Tapi pada akhirnya, berapa banyak yang bisa menjadi dewa? Sama seperti kamu, ketika kamu masih muda, kamu juga dianggap monster. Tapi sekarang, bukankah kamu masih terjebak di alam puncak Kaisar Tempur Bintang Sembilan, tidak mampu maju satu inci pun? Menjadi dewa, yang dibutuhkan bukan hanya bakat, tapi juga kondisi mental. Kinfei Yang, obsesimu terlalu dalam. Nasib sudah ditentukan, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi dewa. Kaisar Hong berkata sambil tersenyum tipis. Bahkan untuk bisa melihat ini, tuanku benar-benar memiliki mata yang tajam. Wajah lelaki tua berpakaian merah itu penuh kekaguman. Istana surga yang cerah. Kinfei Yang kembali ke Bright Heaven Palace dan langsung memasuki kastil kuno, terus menyalin goresan ketiga dari formula karakter garis. Melihat tampilan belakang Kinfei Yang, Fatsou dan yang lainnya tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, pergilah. Kakak akan mengatakannya. Serigala bermata putih mendorong Fatsou dan yang lainnya menjauh, berjalan di belakang Kinfei Yang, dan berkata, Kinzi kecil, kakak benar-benar merasa itu tidak layak untukmu. Mengapa? Kinfei Yang bertanya tanpa menoleh. Dalam dua tahun ini, untuk menghadapi mutianyang dan pengajar negara, Anda telah berlarian kemana-mana dan mengalami situasi putus asa beberapa kali. Sekarang, Kaisar Hong ini, bukan saja dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, dia bahkan menargetkanmu seperti ini. Ini keterlaluan. Serigala bermata putih sangat marah. Ya, dia sebenarnya ingin mengusirmu dari ibu kota ke Kaisaran lagi. Menurut pendapat Tuan Gemuk, dia sama sekali tidak memperlakukanmu sebagai keluarga. Fatsou mendengus dingin. Kinfei Yang menarik lengannya, menoleh untuk melihat Fatsou dan Serigala bermata putih, dan bertanya, kalau begitu, menurutmu, bagaimana aku harus melawan? Tuan Gemuk berkata bahwa kamu harus melakukan apa yang dia tidak ingin kamu lakukan. Kata Fatsou. Ya, bukankah dia sudah memberitahumu untuk tidak memikirkan tahta? Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk merebut tahta saja? Mata Serigala bermata putih berkilat tajam. Kaisar Hong telah memutuskan untuk membiarkan Pangeran Cilik mewarisi tahta. Bagaimana bisa semudah yang Anda katakan untuk merebutnya? Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih tertawa dan berkata, bagaimana jika Pangeran Cilik mati? Lu Zheng terkejut dan buru-buru menatap Serigala bermata putih, berkata, jangan main-main. Pangeran Cilik sekarang mendapat dukungan Kaisar Hong. Jika kamu berani menyentuhnya, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Apa yang Anda takutkan? Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Serigala bermata putih berkata dengan nada menghina. Kamu menggali kuburmu sendiri. Lu Zheng mendengus dingin, menatap Kinfei Yang dan berkata, jangan dengarkan Serigala bermata putih. Jika kamu benar-benar ingin melawan Kaisar Hong, kita bisa meluangkan waktu dan memikirkannya. Metode. Kinfei Yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dengan senyuman tipis, dia berkata, mari kita semua berkultivasi. Selesai. Kinfei Yang kemudian berbalik dan terus menyalin formula Xing. Jangan memunculkan ide buruk di kemudian hari. Itu hanya akan merugikan sepupu kecil. Lu Zheng memelototi Serigala bermata putih dan gendut, dan juga berjalan ke samping untuk terus berkultivasi. Serigala bermata putih dan gendut mengerucutkan bibir. Melihat Kinfei Yang yang dianiaya, mereka sangat tidak senang. 1364 Setelah Fatso dan Serigala bermata putih memasuki kondisi budidaya, yang lain juga menutup mata dan menenangkan diri untuk berkultivasi. Kinfei Yang juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menyalin formula Xing. Di dalam kastil, suasana berangsur-angsur menjadi tenang, menunjukkan suasana damai. Tapi di luar, ada arus bawah yang melonjak. Yang pertama adalah Imperial Preceptor. Meski langkah pertama dari rencananya telah selesai, dia tidak berani bersantai sama sekali. Karena di dalam hatinya selalu ada Duri. Duri ini tidak diragukan lagi adalah Kaisar. Jadi selanjutnya, dia tidak mengeluarkan biaya apapun dan mengirim semua orang yang dapat dia percayai ke berbagai tempat di Kekaisaran Kin Besar, termasuk sembilan provinsi, untuk mencari keberadaan Kaisar. Tentu saja. Orang-orang yang pergi mencari Kaisar semuanya sangat rendah hati. Karena begitu berita itu bocor, berita kematian Kaisar akan segera menyebar ke seluruh Kekaisaran Kin Besar. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Kaisar Hong. Adapun Penatua Kin dan Komandan Tentara Kirin, pada awalnya, mereka mencari berbagai alasan untuk mencegah orang-orang pengajar Kekaisaran memasuki sembilan provinsi. Karena mereka tahu Kaisar ada di sembilan provinsi. Mencegah orang-orang Imperial Preceptor memasuki sembilan provinsi sama dengan melindungi Kaisar. Tapi segera, mereka menyadari bahwa semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Karena sekarang, pengajar kerajaan mendapat dukungan dari Kaisar Hong dan bagaikan matahari di langit. Tidak mungkin menghentikan Imperial Preceptor. Jadi, mereka hanya bisa menyerah. Pada saat yang sama, mereka hanya bisa berdoa dalam hati untuk Kaisar di dalam hati mereka. Selain itu, keturunan keluarga Zuge juga perlahan mulai aktif. Tapi cara aktif mereka adalah menuntut Kin Feiyang. Terutama Zuge Jinghong, yang meminta si A Changjin memfitnah Kin Feiyang di kuil sepanjang hari. Dia mengatakan bahwa Kin Feiyang pemalu, pengecut dan tidak kompeten, dan tidak berani menerima tantangan Zuge Jinghong. Alasan dia melakukan ini tentu saja untuk memprovokasi Kin Feiyang. Namun, Kin Feiyang, yang menerima berita itu, tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, keheningan Kin Feiyang menyebabkan Zuge Jinghong menjadi lebih agresif dan mengatakan apapun. Pada akhirnya, dia malah meminta si A Changjin untuk menghina ibu Kin Feiyang. Karena semua orang di ibu kota tahu bahwa orang yang paling disayangi Kin Feiyang adalah ibunya. Oleh karena itu, Zuge Jinghong merasa ini pasti akan membuat marah Kin Feiyang. Bukan hanya Zuge Jinghong, semua murid Aula Dewa Perang juga berpikiran sama. Hari itu, banyak murid yang biasanya tidak menunjukkan wajah mereka keluar dari pengasingan dan berkumpul di arena pertarungan, mengantisipasi kedatangan Kin Feiyang. Tetapi, saat malam tiba, Kin Feiyang masih belum muncul. Semua orang kembali dengan kecewa. Kecewa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya karena mengejek. Ibunya dipermalukan di depan umum, tapi dia bahkan tidak muncul. Betapa bodohnya. Namun, pada hari kedua, terjadi sesuatu yang mengguncang seluruh candi. Seseorang menemukan mayat Zuge Jinghong dan Xia Zhangjin di arena pertarungan pagi-pagi sekali. Keduanya dipotong menjadi delapan bagian dan dilempar ke tengah arena. Kematian mereka sangat tragis. Adegan berdarah itu menyebabkan banyak murid ketakutan. Itu karena mereka tidak merasakan fluktuasi pertempuran apapun di Kuil Dewa Perang malam itu. Dengan kata lain, Zuge Jinghong dan Zuge Jinghong dibunuh tanpa suara. Kita harus tahu. Zuge Jinghong adalah Kaisar Tempur Bintang Delapan. Untuk membunuhnya tanpa suara, bahkan Kaisar Tempur Bintang Sembilan pun mungkin tidak bisa melakukannya. Selain itu, Kuil Dewa Perang memiliki seorang tetua dan seorang guru balai yang mengawasinya. Tetua dan ketua aulah keduanya adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Siapa pelakunya? Untuk benar-benar dapat membunuh Zuge Jinghong dan Xia Zhangjin di bawah hidung dua Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Tapi dengan sangat cepat. Semua orang memikirkan satu orang. Dan orang yang mereka pikirkan tetaplah orang yang sama. Qin Fei Yang. Xia Zhangjin menghina ibu Qin Fei Yang hari itu, dan keduanya dibunuh di malam hari. Jika bukan Qin Fei Yang yang melakukan ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kali ini, tidak ada lagi yang berani mengejek Qin Fei Yang. Bahkan nama Qin Fei Yang telah menjadi tabu di alam Dewa Perang. Namun karena kematian Zuge Jinghong, kebencian keluarga Zuge terhadap Qin Fei Yang menjadi semakin kuat. Tidak ada yang peduli dengan Xia Zhangjin. Tapi Zuge Jinghong adalah anak angkat Zuge Nanhua. Di usia yang begitu muda, dia berhasil menembus Kaisar Tempur Bintang Delapan dan bisa dikatakan sebagai monster. Masa depannya tidak terbatas. Bahkan mungkin baginya untuk melangkah ke alam Dewa Palsu. Kehilangan bakat seperti itu, jika itu adalah Marsial Markis lainnya, mustahil bagi mereka untuk tetap acuh-ta'acuh. Pada hari kematian Zuge Jinghong, Zuge Nanhua dan Zuge Wu Hou menerobos masuk ke Istana Hao Tian dengan marah, menuntut Qin Fei Yang memberi mereka penjelasan. Tapi dari awal sampai akhir, mereka bahkan tidak melihat wajah Qin Fei Yang. Mereka jelas tidak berdamai, jadi mereka pergi mencari guru kerajaan dan memintanya membuat keputusan untuk mereka. Bagaimanapun, pengajar istana sekarang bertanggung jawab atas istana kekaisaran. Segala sesuatu di kekaisaran Qin besar sekarang berada di bawah kendalinya. Namun, guru istana tidak hanya tidak membuat keputusan untuk mereka, dia bahkan menegur mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa Zuge Jinghong sedang mendekati kematian. Siapakah Qin Fei Yang? Apakah dia seseorang yang bisa diprovokasi oleh Zuge Jinghong? Dan dia bahkan berani menghina ibunya. Di dunia sekarang ini, siapa yang tidak tahu bahwa ibu Qin Fei Yang adalah kebalikannya, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tentu saja. Kehilangan keturunan yang mengerikan, pengajar istana juga sangat marah. Namun, sebagai rubah tua yang licik, dia dengan bijak memilih untuk bertahan. Karena saat ini, tidak cocok bertarung dengan Qin Fei Yang. Titik. Waktu bagaikan pasir di sela-sela jari. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Pagi itu. Di dalam ruang tahta. Setelah pengajar kekaisaran selesai berurusan dengan istana kekaisaran, dia membiarkan pejabat sipil dan militer serta kepala Kasim pergi, hanya menyisakan Suge Wuhou. Bang. Pintunya tertutup. Pengajar kerajaan memasang penghalang kedap suara dan duduk di singgah sana naga sekali lagi, menatap Suge Wuhou dari atas. Ekspresi Suge Wuhou berubah, dan dia buru-buru berkata, Leluhur, hati-hatilah agar dinding memiliki telinga. Jangan khawatir. Pengajar istana melambaikan tangannya dan bertanya, bagaimana kemajuannya. Mendesah. Suge Wuhou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, orang-orang kami telah mencari hampir di seluruh kekaisaran Kin besar, tetapi kami tidak pernah menemukan keberadaan Kaisar. Pengajar istana mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan pena tua Kin. Itu juga tidak akan berhasil. Orang tua itu terlalu waspada. Orang-orang kita tidak bisa mendekatinya sama sekali. Alis Suge Wuhou dipenuhi amarah. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin dia curiga. Pengajar istana mendengus dingin. Suge Wuhou berkata tanpa daya, meski begitu, dia tetaplah dewa palsu, apa yang bisa kita lakukan padanya. Pengajar istana menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, jika ini terus berlanjut, itu bukan hal yang baik bagi kita. Kita harus memastikan hidup dan mati Kaisar sesegera mungkin. Bagaimana pendapat nenek moyang? Suge Wuhou bertanya. Pengajar kekaisaran mengerutkan kening dan berkata, orang tua ini telah memikirkan sebuah rencana, tapi ini agak radikal. Rencana apa? Suge Wuhou bertanya. Pengajar kerajaan berkata, mendekatlah. Suge Wuhou berjalan di depan guru istana. Tutor kerajaan bergumam dengan suara rendah. Setelah mendengarkan, mata Suge Wuhou berbinar. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dan berkata, rencana ini memang agak radikal, tapi itulah satu-satunya cara saat ini. King Hai Nefrite, lelaki tua ini secara pribadi akan pergi ke Laut Samsara untuk mencarinya. Aku serahkan sisanya padamu. Ingat, kamu harus melakukannya dengan sempurna. Jangan biarkan Kaisar Hong melihat petunjuk apapun. Guru kerajaan memberi instruksi dengan suara rendah. Dipahami. Suge Wuhou mengangguk. Pengajar kerajaan melambaikan tangannya, dan penghalang suara menghilang. Suge Wuhou berbalik dan masuk. Saat Suge Wuhou keluar dari ruang singgah sana, seorang pria berpakaian hitam dengan penampilan menyeramkan berjalan ke arahnya. Orang ini adalah Yan Wei. Saat keduanya bertemu, Yan Wei menanggupkan tangannya dan berkata, Salam, Wuhou. Suge Wuhou menganggupkan kepalanya, memandang Yan Wei dengan jijik, lalu pergi dengan langkah besar. Melihat punggung Suge Wuhou, cahaya dingin muncul di kedalaman mata Yan Wei. Dia kemudian memasuki ruang tahta dan membungkuk, Salam, Tuan Pengajar Istana. Guru Kekaisaran bertanya, Apakah ada pergerakan dari pihak Kinfei Yang? Hari-hari ini, pengajar istana selalu meminta Yan Wei untuk memantau Kinfei Yang di dekat istana langit cerah. Tidak ada apa-apa. Akhir-akhir ini, bawahan ini belum melihat satu orang pun. Penatua Kin dan komandan tentara Kirin juga belum pergi mencarinya. Yan Wei menjawab dengan hormat. Bajingan kecil ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Orang tua ini tidak percaya bahwa dia telah berkultivasi selama ini. Pengajar istana mengerutkan kening. Dalam hatinya, Kinfei Yang bahkan lebih sulit dihadapi daripada Kaisar Hong. Kaisar Hong, sebagai putra kaisar sebelumnya dan kaisar kedua, jelas bukan orang bodoh. Namun untungnya, Kaisar Hong tidak mempedulikan urusan dunia. Jadi, pengajar istana tidak terlalu peduli. Adapun Kinfei Yang, dia mengerti. Menurut kepribadian Kinfei Yang, dia pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tapi kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Hal ini menyebabkan hatinya berantakan, tidak bisa tenang. Yan Wei bertanya, sepuluh hari yang lalu, bawahan ini mendengar bahwa Kinfei Yang pergi ke belakang gunung. Untuk apa dia pergi ke belakang gunung? Pengajar istana berkata, orang tua ini telah menyelidikinya secara pribadi. Hal baiknya adalah Kaisar Hong ingin bertemu dengannya. Apa? Kaisar Hong ingin bertemu dengannya secara pribadi? Yan Wei kaget. Guru kekaisaran mengerutkan kening, orang tua ini bertanya-tanya mengapa Kaisar Hong mencari Kinfei Yang. Apakah kamu tidak bertanya? Kata Yan Wei. Menurutmu siapa Kaisar Hong itu? Dia adalah putra Kaisar sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari lelaki tua ini. Beraninya lelaki tua ini bertanya kepadanya tentang hal-hal ini. Kata pengajar istana tanpa daya. Mata Yan Wei berkedip. Tunggu. Tiba-tiba, mata pengajar istana berbinar, dan berkata, orang tua ini tiba-tiba teringat pada seseorang, mungkin dia bisa memberitahu orang tua ini hal-hal ini. Siapa ini? Yan Wei terkejut. Kin Jun. Kata pengajar istana. Kin Jun. Yan Wei tercengang. Kin Jun adalah pelayan Kaisar Hong ketika dia masih muda. Orang ini setia kepada Kaisar Hong, dan Kaisar Hong juga menjaganya, jadi dia selalu berada di sisi Kaisar Hong. Terakhir kali lelaki tua ini pergi menemui Kaisar Hong, dia juga hadir. Orang tua ini bahkan berinisiatif membangun jembatan kontrak dengannya. Pengajar istana tertawa. Dia sebenarnya adalah eksistensi dari periode yang sama dengan Kaisar Hong. Wajah Yan Wei dipenuhi rasa tidak percaya, dan bertanya, kalau begitu, kultifasinya, bukankah juga sangat kuat? Kultifasinya tidak terlalu bagus. Puncak alam Kaisar Perang Bintang 9. Alasan mengapa lelaki tua ini berinisiatif membangun jembatan kontrak dengannya sepenuhnya karena dia adalah anak halaman Kaisar Hong. Wajah guru kerajaan dipenuhi dengan rasa jijik. Yan Wei tertawa getir, dan berkata, puncak alam Kaisar Perang Bintang 9 tidak terlalu bagus. Di dunia ini, saya khawatir hanya Anda, Tuanku, yang berani mengatakan hal seperti itu. Kamu tidak perlu iri. Selama kamu melayani guru kerajaan ini dengan sepenuh hati, cepat atau lambat kamu akan bisa mencapai levelnya. Kata pengajar istana. Yan Wei sangat gembira dan membungkuh, bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuanku, sampai kematianku. 1365 Berikutnya. Penasihat Kekaisaran tidak membiarkan Yan Wei pergi. Dia bangkit dan meninggalkan tahta naga, mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua bungkuk muncul. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah lelaki tua berpakaian merah yang telah dipukuli oleh Lei Bao dan dua binatang lainnya. Penasihat Kekaisaran tertawa, Saudara Kinjun, saya tidak bertemu Anda selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu? Salam, Tuan Kinjun. Yan Wei mengikutinya dan membungkuh. Kinjun melirik Yan Wei, lalu menata penasihat Kekaisaran dan berkata, orang tua ini bertanya-tanya siapa orang itu, jadi itu kamu. Bahkan di hadapan penasihat Kekaisaran, ekspresinya sangat arogan. Kamu hanya seorang pageboy, apa yang membuatmu begitu sombong? Penasihat Kekaisaran diam-diam mendengus, namun di permukaan, wajahnya tampak menjilat ketika dia tersenyum dan berkata, Saudara Kinjun, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa itu? Kinjun memandangnya dengan arogan. Penasihat Kekaisaran menahan amarahnya dan tertawa, Saudara Kinjun sering berada di sisi Kaisar Hong. Anda harus tahu alasan mengapa Kaisar Hong mencari Kinfei Yang sepuluh hari yang lalu, bukan? Kinfei Yang. Mendengar nama ini, mata Kinjun langsung bersinar dengan cahaya dingin yang intens. Melihat ini, hati penasihat Kekaisaran bergetar. Mungkinkah orang ini juga memiliki dendam terhadap Kinfei Yang? Jika itu masalahnya, maka baginya, ini akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Penasihat Kekaisaran bertanya tanpa mengedipkan mata, Saudara Kinjun, sepertinya kamu tidak menyukai Kinfei Yang. Bukan saja aku tidak menyukainya, aku juga membencinya. Kinjun mendengus dingin, dan berkata, orang tua ini tahu alasan mengapa Kaisar Hong mencari Kinfei Yang. Orang tua ini juga dapat memberi tahumu, tetapi kamu harus menyetujui kondisi orang tua ini. Penasihat Kekaisaran diam-diam sangat gembira, dan berkata dengan tidak senang, Saudara Kinjun, bukankah Anda memperlakukan saya seperti orang luar? Dengan hubungan kita, apakah perlu membicarakan kondisi? Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan orang tua ini, katakan saja. Orang tua ini tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Haha. Thomas Kin tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempolnya, penasihat Kekaisaran memang orang yang cerdas. Baiklah, orang tua ini akan berterus terang, orang tua ini ingin Kinfei Yang mati. Apa? Yanwei diam-diam terkejut. Pengajar negara juga terkejut. Dia tidak menyangka Thomas Kin begitu membenci Kinfei Yang hingga dia ingin Kinfei Yang mati. Mata penasihat Kekaisaran berkedip saat dia bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa Saudara Kinjun ingin membunuh Kinfei Yang? Pada saat itu, orang tua ini berada di bawah perintah Kaisar Hong untuk membawanya ke belakang gunung. Namun, bajingan kecil ini sebenarnya memiliki binatang buas di sekitarnya yang melumpuhkan laut ki orang tua ini dan bahkan menindas orang tua ini di segala cara yang mungkin. Dia pikir dia ini siapa? Seorang pangeran lumpuh yang lebih buruk dari babi atau anjing berani melakukan hal yang tidak sopan kepada orang tua ini. Oleh karena itu, aku harus membuatnya membayar harganya. Kinjun berkata dengan kasar, wajahnya menjijikan. Bajingan kecil ini sangat berani. Pengajar istana diam-diam terdiam. Dia memandang Kinjun dan menunjukkan ekspresi marah. Saudara Kinjun benar, bajingan kecil ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku juga membencinya. Sepertinya lelaki tua ini telah bertemu dengan roh yang sama. Kinjun terkekeh. Haha. Pengajar negara tertawa terbahak-bahak, menepuk dadanya, dan berkata, Saudara Kinjun, jangan khawatir. Ketika orang tua ini menemukan kesempatan, saya secara pribadi akan mengirimkannya kepada Anda dan membiarkan Anda menanganinya. Kinjun tertawa dan berkata, pada saat itu, orang tua ini pasti akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata pengajar negara bersinar ketika dia bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, bisakah Saudara Kinjun memberitahuku sekarang? Thomas Kin berkata, Kaisar Hong tidak mencari Kinfei yang untuk membantunya atau mengakui dia sebagai cicitnya. Lalu mengapa? Pengajar negara bingung. Thomas Kin tersenyum dan berkata, ini untuk memperingatkan Kinfei yang agar tidak mengingini tahta Kaisar. Mereka berdua sangat tidak bahagia. Apa? Pengajar negara tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada hasil seperti itu. Saudara Kinjun, apakah kamu serius? Dia juga tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Kaisar Hong adalah kakek buyut Kinfei yang. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu benar sekali. Thomas Kin mengangguk. Besar. Ketika pengajar negara mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Selama Kaisar Hong tidak mengenali Kinfei yang, tidak peduli betapa menantangnya metode Kinfei yang, tidak peduli seberapa pintar otaknya, dia tidak akan bisa memicu gelombang besar apapun. Kinjun mengerutkan kening lagi dan berkata, tetapi ada satu hal yang orang tua ini tidak dapat pahami. Apa yang tidak bisa kutemukan? Pengajar negara menjadi gugup lagi. Selama itu tentang Kinfei yang, dia tidak berani ceroboh sedikitpun. Kinfei yang memberitahu Kaisar Hong bahwa dia tidak akan merebut tahta Kaisar, tetapi malah membantu pangeran cilik naik tahta. Apakah menurutmu dia bodoh? Kinjun membenci. Ini. Pengajar negara dan Yan Wei saling berpandangan. Membantu pangeran cilik naik tahta. Situasi seperti apa ini? Bagaimana Kinfei yang bisa begitu baik? Kinjun berkata, orang tua ini sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Jangan lupakan janji yang kamu buat kepada orang tua ini sebelumnya. Di antara kata-katanya, ada sedikit ancaman. Tenang, orang tua ini pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Kata pengajar negara sambil tersenyum patuh. Selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Secercah niat membunuh segera muncul di mata lamanya saat dia berkata sambil mendengus dingin, kentut tua, aku akan membiarkanmu menjadi sombong dulu. Cepat atau lambat, orang tua ini akan menghancurkanmu. Dia tidak bisa menahan pasir di matanya. Hari ini, Thomas Kin memamerkan kehebatannya di hadapannya. Di masa depan, dia pasti akan membuat Kinjun membayar kembali dua kali lipat. Yan Wei berkata, Yang mulia, mari kita bicarakan masalah Thomas Kin secara perlahan di masa depan. Masalah mendesaknya adalah segera menyelidiki apa sebenarnya yang ingin dilakukan Kinfei yang. Ya, binatang kecil ini sebenarnya ingin membantu pangeran cilik naik tahta. Dia benar-benar membuat lelaki tua ini lengah. Tapi tindakan anak ini bersifat rahasia dan sulit ditebak. Ingin mengetahui tujuannya pada dasarnya mustahil. Wajah pengajar negara penuh dengan ketidakberdayaan. Kadang-kadang, bahkan dia tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pemuda yang hidup kurang dari 100 tahun bisa begitu cerdik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, kan? Bagaimana kalau bawahan ini terus memantau Bright Heaven Palace? Yan Wei bertanya. Lupakan. Dia bersembunyi di kastil kuno sepanjang hari. Tidak peduli berapa lama kamu mengawasinya, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Terlebih lagi, bahkan jika dia meninggalkan kastil kuno, kamu tidak akan dapat menemukan apapun dengan kecerdasannya. Tidak perlu membuang energimu. Singkatnya, meskipun aku tidak tahu mengapa dia ingin membantu pangeran cilik, itu tetap merupakan kabar baik bagi lelaki tua ini. Sekarang, ikuti aku ke Laut Reinkarnasi. Kata pengajar negara. Lautan Reinkarnasi. Yan Wei tertegun dan bertanya dengan heran, untuk apa kita pergi ke sana? Untuk mencari King Hai Nefriti. Dengan mengatakan itu, pengajar negara membuka gerbang teleportasi dan masuk. King Hai Nefriti. Yan Wei mengerutkan kening dan mengikuti gerbang teleportasi dengan perut penuh keraguan. Itu juga malam itu. Di dalam kastil kuno. Kristal gambar Qin Fei yang tiba-tiba berdering. Dia menarik lengannya dan mengeluarkan kristal gambar itu. Gambar Yan Wei muncul. Melihat lautan tak berujung di belakang Yan Wei, Qin Fei yang tercengang dan bertanya dengan curiga, kamu berada di Laut Reinkarnasi. Ya. Yan Wei mengangguk. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan di sana? Yan Wei berkata, pengajar negara sudah dekat sekarang. Mari kita bicara panjang lebar. Melihat ekspresi serius Yan Wei, Qin Fei yang mau tidak mau menjadi serius dan berkata dengan suara yang dalam, bicaralah. Belum ada kabar tentang kaisar akhir-akhir ini dan pengajar negara sangat khawatir. Oleh karena itu, di pagi hari, dia membuat rencana bersama Suge Wu Hou di ruang singgah sana. Temukan seseorang untuk berpura-pura menjadi mayat kaisar dan temukan sepotong King Hai Nefriti untuk meniru segel giyok ke kaisaran. Yan Wei hendak melanjutkan ketika Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Saya tahu apa yang akan mereka lakukan. Yan Wei sedikit terkejut dan berkata dengan kagum, Tuan muda memang Tuan muda. Baiklah, saya akan mencari pengajar negara terlebih dahulu. Anda yang menanganinya di pihak Anda. Oh iya, Anda harus berhati-hati terhadap satu orang, Thomas Qin. Qin Jun. Qin Fei yang curiga. Yan Wei segera memberitahu Qin Fei yang tentang identitas Thomas Qin dan percakapannya dengan guru negara. Jadi, orang tua itu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti, dan berkata sambil tersenyum tipis, itu hanya kaisar tempur bintang sembilan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tujuan utama sekarang adalah berurusan dengan guru negara. Baiklah. Yan Wei menjawab dan mematikan kristal gambar. Lu Zheng membuka matanya dan bertanya dengan bingung, sepupu kecil, apa yang sedang dilakukan pengajar negara? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi mayat kaisar dan meniru segel giok kekaisaran. Dia ingin menipu dunia dan menipu kaisar Hong. Karena, begitu dia melihat mayat kaisar dan segel giok kekaisaran, kaisar Hong pasti akan memilih waktu untuk membiarkan pangeran cilik mewarisi tahta. Kata Qin Fei yang. Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata, bukankah metode ini terlalu radikal? Itu benar. Tetapi pengajar negara lebih khawatir akan ada perubahan jika kita menundanya. Kata Qin Fei yang. Mayat kaisar dapat ditiru, tetapi segel giok kekaisaran ditempa secara pribadi oleh mendiang kaisar. Sebagai putra mendiang kaisar, kaisar Hong lebih mengenalnya daripada siapapun. Saya khawatir betapapun realistisnya pemalsuan itu, kaisar Hong akan mengetahuinya. Dia menggali kuburnya sendiri dengan melakukan ini. Lu Zheng mencibir. Qin Fei yang berkata, tapi jangan lupa, guru negara telah berada di sisi kaisar begitu lama. Dia juga sangat akrab dengan segel giok kekaisaran. Lu Zheng terdiam. Tentu saja. Tujuan terbesar pengajar negara adalah dengan sengaja memprovokasi Penatua Qin. Qin Fei yang berkata lagi. Memprovokasi Penatua Qin untuk apa? Lu Zheng bingung. Terakhir kali di ruang tahta, Penatua Qin mengungkap identitas Suge Nan Hua tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan otak pengajar negara, dia pasti berpikir bahwa Penatua Qin mengetahui keberadaan kaisar. Menurut Anda bagaimana reaksi Penatua Qin ketika dia mengetahui hal ini? Dia pasti akan marah besar. Tetapi Penatua Qin tidak bisa mengatakannya. Apa yang bisa dia lakukan? Terburu-buru, Penatua Qin kemungkinan besar akan pergi ke sembilan provinsi untuk mencari kaisar. Dengan cara ini, pengajar negara dapat mengikuti Penatua Qin untuk menemukan kaisar. Sekarang pengajar negara sudah mulai mengambil tindakan, dia pasti tidak akan membiarkan kaisar kembali ke ibu kota hidup-hidup. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Dia ingin membunuh kaisar. Lu Zheng mengerutkan kening. Sejak dia mengambil langkah pertama, dia tidak punya pilihan dan jalan keluar. Dia harus dibunuh. Karena jika kaisar kembali sebelum Pangeran Cilik naik tahta, Penatua Qin pasti akan memberitahu kaisar segala yang telah terjadi selama periode ini. Ketika kaisar mengetahuinya, apakah dia masih akan mempercayai pengajar negara? Pada saat itu, ini akan menjadi akhir dari pengajar negara. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Jika Pangeran Cilik gagal menggantikan tahta, kaisar akan tetap menjadi kaisar. Meski kekuatan kaisar tidak sekuat pengajar negara, sebagai penguasa suatu negara, ia tetap punya cara untuk menghadapi pengajar negara. Namun, ada satu kalimat yang tidak diucapkan Qin Fei yang di depan umum. Pengajar negara akan segera mendatanginya. Karena tidak hanya pengajar negara dan kaisar Hong yang mengenal segel giok kekaisaran, tapi dia juga mengetahuinya seperti punggung tangannya. 1366. Mendesah. Mendengar semua ini, Lu Hong membuka matanya dan berkata sambil menghela nafas, kelicikan dan tipu muslihat di dalam istana kekaisaran ini benar-benar membuat orang takut. Bukan begitu. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan hancur berkeping-keping. Saya sangat merindukan kehidupan saya di Kabupaten Yan. Meskipun ada intrik pada saat itu, namun tidak seseram sekarang. Fatso menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kinfei yang tertawa, itulah mengapa ketika kalian mengikuti saya ke ibu kota kekaisaran, saya meminta kalian untuk memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kalian ingin datang atau tidak? Tunggu. Jangan mengira kami benar-benar takut. Kami hanya menghela nafas. Fatso segera berkata. Lu Hong juga menganggupkan kepalanya berulang kali, seperti ayam yang mematuk nasi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berbalik dan terus meniru karakter Sing. Melihat ini, Fatso bertanya dengan curiga, Bos, setelah mendengar berita tentang Yan Wei, apakah anda tidak punya rencana? Tentu saja. Namun, ini belum waktunya. Kinfei yang tertawa tanpa menoleh. Sebelum mengambil tindakan, dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya. Hari-hari ini telah berlalu. Dua pertiga dari pukulan ketiga telah selesai. Setelah perhitungan yang cermat, Kinfei yang telah menghabiskan total 20 hari pada pukulan ketiga ini. 20 hari. Hanya dua pertiganya yang selesai. Dengan kata lain, perlu 10 hari lagi untuk menyalinnya sepenuhnya. 30 hari penuh. Dibandingkan dengan pukulan kedua, panjangnya hampir dua kali lipat. Faktanya, 30 hari bukanlah apa-apa bagi para kultifator. Itu berlalu dalam sekejap mata. Tapi kita harus tahu. Ini dihitung berdasarkan waktu di luar. Di zaman kastil kuno, 30 hari sama dengan 300 hari. Ini adalah waktu hampir satu tahun. Dengan kata lain, jika tidak ada kastil kuno, Kinfei yang akan membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk meniru pukulan ketiga. Dan pukulan ketiga akan memakan waktu yang lama, apalagi pukulan keempat, kelima, dan keenam. Bisa dikatakan demikian. Perubahan aturan waktu kastil kuno merupakan keberuntungan besar baginya. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos Kaisar Perang Bintang Sembilan dan melangkah ke alam dewa palsu. 5 tahun. 10 tahun. 20 tahun. Sulit untuk dibayangkan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Ledakan. Siang itu. Setelah kerja keras terus-menerus, Kinfei yang akhirnya selesai menyalin sepertiga sisa bukunya. Budidayanya juga melonjak ke tingkat Kaisar Tempur Bintang 4. Kali ini, dia telah menembus dua bidang kecil berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa keuntungannya tidak sedikit. Matanya berkedip saat dia melihat pukulan keempat dari karakter Sing. Akhirnya dia menutup bukunya. Suara mendesing. Saat berikutnya, Kinfei yang muncul di istana Brighthaven. Selama 10 hari ini, Yan Wei mengirimkan kembali berita lainnya. King Hai Nefrite telah ditemukan. Untuk amannya, pengajar kekaisaran menemukan dua batu giok lembut seukuran baskom sebelum kembali dari laut reinkarnasi. Segel giok kekaisaran yang asli dibuat dari King Hai Nefrite. Berdiri di aula utama, Kinfei yang merenung sejenak, lalu membuka pintu dan duduk di singgah sana, seolah menunggu sesuatu. Waktu perlahan berlalu. Malam tiba. Bulan Purnama tergantung di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip. Domain bintang yang luas memberi orang perasaan misterius. Kinfei yang keluar dari Brighthaven Palace dan berdiri di luar pintu. Melihat ke langit berbintang, dia bergumam, apa yang ada di balik langit berbintang? Apa yang ada di atas dewa perang? Dimanakah akhir dari jalur kultivasi? Untuk sesaat, suasana hatinya melonjak. Kesadarannya meninggalkan tubuhnya dan terbang ke langit berbintang, seolah menyatu dengan ribuan bintang. Dia merasakan aura keagungan langit berbintang. Di saat yang sama, dia juga merasakan rasa kesepian yang dingin. Perlahan-lahan, dia tanpa sadar melayang ke langit. Akhirnya, dia berdiri di langit di atas ibu kota kekaisaran seperti makhluk abadi. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, pakaiannya berkibar, dan aura seluruh tubuhnya menjadi halus. Lebih-lebih lagi, ekspresinya juga menjadi seperti sumur kuno tanpa riak. Dia sepertinya telah memasuki dunia misterius, dan tubuh serta pikirannya memiliki perasaan riang yang tak terlukiskan. Saat ini, kecemerlangan bulan tampak lebih terang dari sebelumnya. Cahaya bintang pun tampak lebih terang dari sebelumnya. Qin Fei yang dengan tenang menatap langit malam dan perlahan menutup matanya. Auranya menjadi semakin halus. Dilihat dari jauh, dia seperti dewa yang hendak menunggangi angin. Saat ini, hatinya sangat tenang. Sepertinya dia sudah melupakan segalanya. Apa yang dilakukan Qin Fei yang di atas sana? Kelainan Qin Fei yang secara bertahap ditemukan oleh orang-orang. Semakin banyak orang mengangkat kepala dan memandang Qin Fei yang, wajah mereka penuh kecurigaan. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama berlalu. Qin Fei yang perlahan mengangkat tangannya dan melambaikannya perlahan di kehampaan. Segera. Sebuah kekuatan tak kasat mata muncul, namun yang aneh adalah kekuatan tak kasat mata tersebut tidak memiliki aura sedikitpun. Namun. Namun, ruang di sekitar Qin Fei yang mulai bergetar perlahan karena kekuatan tak terlihat ini. Pada akhirnya, itu berputar dengan gila-gilaan. Kekosongan itu sepertinya akan hancur. Ini. Petik 2. Orang-orang di istana kekaisaran di bawah sangat terkejut dan ragu. Meskipun kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti Qin Fei yang tidak memiliki aura sedikitpun, hal itu memberi mereka perasaan krisis yang fatal. Namun, Qin Fei yang sepertinya tidak menyadarinya. Matanya masih terpejam, dan tangannya terus melambai. Namun kecepatannya tidak berubah sama sekali. Itu sangat lambat. Tampaknya diputar dalam gerakan lambat. Ada semakin banyak penonton di bawah. Beberapa orang, agar bisa melihat lebih jelas, bahkan melompat ke udara. Suara mendesing. Dua sosok cahaya menerobos udara. Itu adalah Yan Wei dan pembimbing negara. Bagaimana situasinya? Setelah mengetahui kelainan Qin Fei yang, mereka sedikit terkejut dan segera menarik seorang Kasim untuk bertanya. Salam, pembimbing negara bagian. Kasim itu buru-buru membungkuk lalu berkata, Saya tidak tahu. Dari sekarang sampai sekarang, dia berdiri di udara dan melambaikan tangannya. Kami tidak mengerti. Mendengar ini, keduanya mengangkat kepala lagi dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Di sisi lain, Penatua Qin dan Komandan Tentara Kirin juga menerobos udara. Tanpa kecuali, wajah mereka penuh keraguan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Semua orang masih belum mengerti. Tapi Yan Wei menemukan petunjuk. Dia menemukan bahwa Qin Fei yang sebenarnya mengulangi seni pertempuran. Itu adalah langkah pertama dari taktik utama, Tanah Longsor. Tapi kenapa tidak ada aura battle art? Dia tidak dapat memahaminya. Tapi yang lebih tidak bisa dia pahami adalah mengapa Qin Fei yang melakukan ini. Perlahan-lahan, Yan Wei juga menemukan bahwa Qin Fei yang berhenti mengembangkan jurus pertama dan mulai mengembangkan jurus kedua dari taktik utama, pembelahan bumi. Itu sama seperti sebelumnya, terus berkembang, dan masih belum ada aura battle art. Yang ada hanyalah kekuatan takasat mata yang melonjak, melonjak dengan gila-gilaan di kehampaan sekitar Qin Fei yang. Kekosongan itu juga semakin terdistorsi. Bahkan, di langit di atas istana kekaisaran, sudah terdengar suara angin. Segera, Yan Wei terkejut saat mengetahui bahwa Qin Fei yang telah mulai mengembangkan jurus ketiga dari taktik tertinggi, pembelahan langit. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening dan berkata, apa sebenarnya yang dia lakukan? Penatua Qin bergumam, itu adalah pemandangan yang familiar, tapi apa sebenarnya itu? Orang tua ini tidak dapat mengingatnya. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Qin Fei yang telah mengembangkan jurus keempat dari taktik tertinggi, taktik tertinggi. Semua orang mengira ini sengaja dilakukan oleh Qin Fei yang. Tapi bukan itu masalahnya. Pada saat ini, Qin Fei yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Seolah-olah dia kehilangan kesadaran dan tubuhnya bergerak secara alami. Beberapa ratus napas berlalu. Qin Fei yang tidak lagi mengembangkan satu gerakan pun. Dia terus mengembangkan empat gerakan taktik utama. Dia mengulanginya lagi dan lagi. Wow wow. Saat ini, suara angin di atas istana kekaisaran berubah. Suaranya semakin keras. Namun yang aneh adalah semua orang berada di atas istana kekaisaran dan tidak merasakan angin. Apakah itu berhantu? Semua orang bingung. Wow wow. Suara angin semakin memekakan telinga, seolah-olah hantu mengaum di kehampaan. Semua orang tidak bisa tidak merasa khawatir. Seni pertempuran tanpa aura. Suara angin tanpa angin. Pemandangan yang familiar. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Penatuakin berbisik. Imperial Preceptor juga bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Imperial Preceptor sepertinya memikirkan sesuatu ketika tubuhnya bergetar hebat. Wajah lamanya penuh rasa tidak percaya. N. Penatuakin dan komandan tentara kirin memandang ke arah pengajar kekaisaran. Yan Wei, serta orang-orang di bawah dan sekitarnya, memandang Imperial Preceptor satu demi satu. Pengajar kekaisaran terdiam saat dia menatap Qin Fei yang niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Mungkinkah? Melihat ekspresi Imperial Preceptor, Elder Qin sepertinya memikirkan sesuatu. Tatapannya sedikit bergetar saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei yang mata tuanya penuh kebingungan. Mengapa? Sungguh hal yang sulit, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak. Hanya ada satu monster di kekaisaran Qin besar, dan itu adalah Suge Mingyang. Kamu harus mati. Pengajar kekaisaran bergumam dan tiba-tiba melonjak ke langit, membawa orang ilahi yang melonjak saat dia menyerang ke arah Qin Fei yang. Ekspresi Yan Wei berubah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa guru kekaisaran tiba-tiba berniat membunuh Qin Fei yang? Apa yang harus saya lakukan? Pikirannya kacau. Haruskah dia menyelamatkan Qin Fei yang? Namun jika dia melakukannya, identitasnya akan terbongkar. Seseorang harus mengetahuinya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari guru kekaisaran, apakah itu dia atau Qin Fei yang? Mereka berdua telah membayar terlalu banyak. Tapi jika dia tidak menyelamatkannya. Dengan kondisi Qin Fei yang saat ini, dia pasti akan mati. Tidak. Bahkan jika identitasku terungkap, aku tidak bisa membiarkan Tuan Muda jatuh dalam bahaya. Yan Wei mengertakkan gigi dan hendak berteriak. Astaga. Tapi saat ini, sinar cahaya ilahi membubung ke langit dan terbang menuju Imperial Preceptor. Yan Wei buru-buru menoleh. Ternyata itu adalah pena Tuakin. Jangan pernah berpikir untuk sukses. Mata pena Tuakin suram. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu seperti air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia mengalir menuju Imperial Preceptor. Namun, ada sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia bergumam. Aku tidak menyangka bocah nakal ini bisa memasuki alam etiril. Melihat pena Tuakin bergerak, Yan Wei juga menghela nafas lega. Pengajar kekaisaran melambaikan tangannya dan kekuatan ilahinya meraung, bertabrakan dengan kekuatan ilahi pena Tuakin saat dia berteriak. Yang lama, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kamu masih berani pindah ke sini. Apakah kamu tidak takut menghancurkan istana kekaisaran dan membuat marah Kaisar Hong? Pena Tuakin diam-diam mencibir. Kaisar Hong. Tatapan Imperial Preceptor bergetar ketika dia melihat istana kekaisaran di bawah. Meskipun dia dan Pena Tuakin tidak menggunakan kekuatan dewa palsu, jika kedua dewa itu benar-benar bertabrakan, belum lagi istana kekaisaran, bahkan kota kekaisaran akan berubah menjadi abu. Melihat bahwa dua kekuatan ilahi akan bertabrakan, pengajar kekaisaran buru-buru melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi segera menghilang. Melihat ini, Pena Tuakin juga membubarkan kekuatan sucinya dan berdiri di depan guru kekaisaran, sambil mencibir, kamu tidak pernah berpikir bahwa Kinfei yang benar-benar bisa memasuki alam halus. Alam halus. Apa ini? Semua orang terkejut. Yan Wei juga memasang wajah penuh kecurigaan. 1367. Salah. Di matamu, Kinfei yang adalah masalah besar. Tapi di mata lelaki tua ini, dia adalah harapan Kin besarku, Pilar masa depan. Orang tua ini tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kin tua diam-diam berteriak. Harapan. Pilar. Pengajar kekaisaran bergumam pada dirinya sendiri, cahaya tajam melintas di matanya, dan diam-diam berkata, Aku tidak menyangka kamu sudah memihak Kinfei yang. Huh. Kin tua mendengus dingin, dan berkata, Orang tua ini tidak pernah memihak siapapun, hanya berdiri di sisi keadilan. Haha. Imperial Preceptor tertawa keras, seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Tiba-tiba, wajahnya berubah, melihat ke belakang Kin tua, dan membungkuk salam Kaisar Hong. Kaisar Hong. Ekspresi old Kin berubah, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat. Saat dia menoleh, sedikit ejekan melintas di mata guru ke Kaisaran, dan dia bergegas keluar dari sisi Kin tua seperti kilat, langsung menuju ke arah Kinfei yang. N. Kin tua menoleh untuk melihat kehampaan dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dan segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Orang tua, bagaimanapun juga, kamu adalah dewa palsu, dan kamu benar-benar menggunakan metode yang begitu tercelah. Kin tua sangat marah dan buru-buru mengejarnya. Namun pertarungan antar dewa palsu adalah berpacu dengan waktu. Dalam sekejap, banyak hal bisa terjadi. Pengajar Kekaisaran telah tiba di depan Kinfei yang, niat membunuh melonjak di matanya. Jangan. Kin tua meraung, rambutnya berdiri tegak. Pergi ke neraka. Pengajar Kekaisaran tertawa sinis, mengangkat tangan lamanya, seperti cakar elang, menghancurkan kehampaan, dan meraih kepala Kinfei yang. Tidak. Yan Wei juga meraung di dalam hatinya. Namun, saat ini. Dentang. Disertai dengan suara keras yang mengguncang bumi, cahaya hitam keluar dari antara alis Kinfei yang. Itu adalah kastil kuno. Itu melayang di atas kepala Kinfei yang, dan gumpalan kekuatan ilahi meluncur. Engah. Imperial Preceptor segera dikirim terbang, darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya pucat. Sangat kuat. Gelombang melonjak di hatinya. Pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, Kin tua juga sangat terkejut. Para penonton di bawah bahkan lebih tercengang. Apakah itu kastil Kinfei yang sebenarnya sangat menakutkan, hanya secercah kekuatan suci saja sudah cukup untuk melukai penasihat Kekaisaran. Itu hebat. Dengan perlindungan kastil kuno, belum lagi penasihat Kekaisaran, bahkan jika Kaisar Hong muncul, dia mungkin tidak bisa menyakiti Tuan Muda. Yan Wei bergumam. Hatinya yang selama ini menggantung di udara akhirnya menjadi tenang. Lalu dia melihat ke arah Kinfei yang keributan hebat telah terjadi, namun sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Matanya masih terpejam saat dia terus-menerus mengulangi empat gerakan teknik akhir kekosongan. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa kecepatan evolusinya meningkat sedikit demi sedikit. Wuhuuu! Suara angin semakin memekakkan telinga. Rasanya seperti topan tingkat 12 bertiup di langit di atas istana Kekaisaran. Kekuatan takasat mata yang menyelimuti lingkungan Kinfei yang juga menjadi semakin bergejolak. Setelah menstabilkan tubuhnya, guru negara dengan dingin menatap Kinfei yang dan kastil dari jauh. Orang tua ini tidak mau. Tiba-tiba, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan sekali lagi menyerang Kinfei yang dengan kemarahan yang sangat besar. Bagaimana semut bisa mengguncang pohon? Pak Tuwakin mencibir dan berbalik untuk mundur ke samping. Komandan tentara Kirin terbang ke sisi Pak Tuwakin dan bertanya, Pak Tuwakin, apakah alam etiril itu? Mari kita bicarakan nanti. Pak Tuwakin melambaikan tangannya dan menatap penasihat Kekaisaran tanpa berkedip. Engah! Sebelum penasihat Kekaisaran bisa mendekat, dia sekali lagi dikirim terbang oleh kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh kastil kuno. Dan kali ini, luka yang dideritanya bahkan lebih serius dari sebelumnya. Tubuhnya langsung retak, seolah hendak terkoyak. Darah dewa itu bagaikan hujan, memercik dari langit. Dengan benda suci di tangan, siapa di dunia ini yang bisa membunuhnya? Pak Tuwakin berbisik. Kenapa jadi seperti ini? Orang tua ini menolak menerima ini. Penasihat Kekaisaran meraung lagi dan lagi, seolah-olah dia sudah gila, dan hendak menyerang Kinfei yang lagi. Melihat ini, Yanwei diam-diam mencibir, dengan cepat terbang ke langit, menarik penasihat Kekaisaran, dan mengirimkan transmisi suara, Tuhan, jangan gegabuh. Berangkat. Penasihat Kekaisaran berteriak dengan marah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa mendengarkan apapun. Yang mulia. Yanwei diam-diam berteriak dan berkata, Kinfei yang memiliki perlindungan kastil kuno, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kamu terus menyerang, orang yang pada akhirnya akan terluka dan dipermalukan hanya kamu. Kamu lupa, kami masih membutuhkan bantuannya dalam sesuatu. Penasihat Kekaisaran ini adalah dewa palsu, bagaimana bisa aku tidak membunuhnya. Minggir, jika kamu berani menghalangi jalanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Penasihat Kekaisaran mendorong Yanwei menjauh. Pak. Tapi saat berikutnya. Di bawah tatapan tak terbayangkan dari banyak orang, Yanwei mengangkat tangannya dan menamparkan wajah tua penasihat Kekaisaran. Penasihat Kekaisaran tercengang. Pak Tuakin dan komandan tentara Kirin juga tercengang. Dia benar-benar berani memukul penasihat Kekaisaran, apakah orang ini tidak takut mati. Yanwei, sebaliknya, diam-diam tertawa. Tamparan itu sungguh memuaskan. Kamu berani memukul penasihat Kekaisaran ini. Penasihat Kekaisaran marah, niat membunuhnya melonjak. Yanwei tidak panik sama sekali, menatap lurus ke arah penasihat Kekaisaran, dan berkata, jika orang rendahan ini dapat membangunkanmu, bahkan jika kamu membunuh orang rendahan ini sekarang, orang rendahan ini tidak peduli. Mereka benar dan setia. Dengan kata lain, saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Jika itu orang lain, aku tidak akan memukulnya. Jika Kinfei yang mendengar kata-kata ini, dia pasti akan mengacungkan jempol pada Yanwei. Memukul penasihat Kekaisaran dan juga menunjukkan kesetiaannya, itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Penasihat Kekaisaran memelototi Yanwei, tiba-tiba melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Yanwei. Yanwei tidak bergerak, darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat kita kembali, perlahan aku akan menanganimu. Penasihat Kekaisaran mendengus dari hidungnya dan menatap Kinfei yang rasa dingin di matanya sulit untuk dihilangkan. Sebenarnya, dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada Yanwei. Jika Yanwei tidak menamparnya hingga bangun, dia masih akan melakukan sesuatu yang bodoh. Namun, ditampar oleh bawahannya sendiri di depan semua orang, sebagai pengajar negara, dia tidak tahan. Karena itu, itu sebabnya dia menamparkan Yanwei dan berkata bahwa dia akan menangani Yanwei secara perlahan ketika dia kembali. Dengan begitu, dia tidak akan kehilangan banyak muka. Saat ini, kecepatan Kinfei yang mengeksekusi empat posisi reruntuhan akhir begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Semua orang bingung. Berdebur. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah ungu turun ke dalam kehampaan tidak jauh dari sana. Bagaimana mungkin, saat orang itu muncul dan melihat kelainan Kinfei yang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kakak senior Suge, apa yang dia lakukan? Di tengah kerumunan, beberapa pemuda terbang ke arah pemuda berjubah ungu dan bertanya. Orang-orang ini mengenakan jubah murid-murid Aula Dewa Tempur dan memiliki aura yang mengesankan. Namun, pemuda berjubah ungu itu menutup telinga terhadap mereka dan menatap Kinfei yang dengan tatapan mematikan. Pemuda berjubah ungu ini adalah Suge Mingyang. Kakak senior Suge, melihat Suge tidak berkata apa-apa, beberapa dari mereka memandangnya dengan curiga. Ada kilatan kemarahan di mata Suge Mingyang saat dia berteriak pada beberapa dari mereka, pergilah. Beberapa dari mereka membeku dan mundur ke samping dengan kesal. Bagaimana mungkin, ada monster yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi sejak zaman kuno, hanya ada segelintir orang yang bisa memasuki alam etiril. Bagaimana mungkin Kinfei yang, bajingan itu, melakukan ini? Apakah ini mimpi? Suge Mingyang memandang Kinfei yang lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit rasa permusuhan di antara alisnya. Waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, bagi penasihat kekaisaran dan Suge Mingyang, setiap napas terasa sangat panjang. Astaga! Suge Mingyang mengepalkan tangannya dan bergegas ke depan penasihat kekaisaran. Dia berkata secara telepati, leluhur tua, kamu harus membunuhnya. Saya sudah mencobanya. Dengan kastil yang melindunginya, aku tidak bisa mendekat. Penasihat kekaisaran berpikir sendiri. Mengapa? Saya, Suge Mingyang, adalah orang yang sangat mengerikan, tetapi saya bahkan tidak memiliki satupun benda legendaris. Kemampuan apa yang dimiliki bajingan kecil ini untuk memiliki dua benda suci? Astaga! Kenapa kamu begitu bias? Suge Mingyang memandangi kastil dan meraum dalam hatinya. Dia akan menjadi gila karena kebencian. Saat ini, permusuhan di tubuhnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecemburuan dan kebencian menguasai seluruh tubuhnya. Ledakan! Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang samar menyebar dari tangan Kinfei Yang. Apa itu bekerja? Gumam kintua dan wajah lamanya dipenuhi kegembiraan. Kekuatan suci tidak datang dari Kinfei Yang sendiri, tetapi dari empat jurus mantra runtuhan akhir yang telah dia kembangkan. Itu adalah kekuatan ilahi. Jangan bilang dia sudah menjadi dewa. Semua orang bingung. Namun, Kinfei Yang sepertinya tidak menyadari semua ini saat tangannya bergerak secepat kilat. Saat ini, bahkan mereka yang berada di alam kultivasi yang sama dengan Kinfei Yang tidak dapat menangkap lintasan tangannya. Gemuruh! Kekuatan ilahi berubah dari lemah menjadi kuat dan menjadi semakin menakutkan. Empat jurus reruntuhan mantra akhir telah dikembangkan secara ekstrim oleh Kinfei Yang. Langit dan bumi mulai bergetar. Di langit berbintang. Cahaya bulan yang kabur dan cahaya bintang yang cemerlang berubah menjadi pita yang membanjiri langit dan menyatu menuju Kinfei Yang. Saat ini, langit di atas istana cerah seperti siang hari. Kinfei Yang berdiri di bawah sinar bulan dan cahaya bintang. Kulitnya bening dan rambut panjangnya berkibar, memancarkan aura perkasa seperti dewa yang turun ke dunia. Ledakan. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Kekuatan suci dari empat gerakan mantra reruntuhan akhir telah melonjak hingga tingkat yang mengerikan dan menyelimuti seluruh tempat. Kekuatan tak kasat mata menyapu langit, menyebabkan banyak orang gemetar. Seseorang bahkan bisa merasakan aura mengerikan itu ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, Kinfei Yang tanpa sadar mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Jurus pertama dari mantra reruntuhan akhir, tanah longsor. Kekuatan tak terlihat yang meraung di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi aliran deras yang meledak ke arah guru kerajaan dan dua orang lainnya. Kekuatan ilahi sungguh luar biasa. Memprovokasiku. Pengajar istana sangat marah. Dengan lambayan tangannya, kekuatan dewa palsu meluncur dan menghancurkan kekuatan tak kasat mata saat menerkam ke arah Kinfei Yang. Cahaya ilahi dari kastil kuno jatuh dan membentuk penghalang. Kekuatan dewa palsu meledak pada penghalang tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun dan langsung menghilang. Runtuhnya jurus pertama tidak menyebabkan cedera apapun pada Kinfei Yang. Jelas sekali, kastil kuno membantunya mengatasi dampak buruk dari runtuhnya seni pertempuran. Segera setelah, Kinfei Yang tanpa sadar menunjuk ke udara lagi. Langkah kedua dari Ruins of an Enchantation. Itu juga mengandung kekuatan suci yang sangat menakutkan. Jangan melangkah terlalu jauh. Melihat Kinfei Yang memprovokasi dia lagi dan lagi, guru kekaisaran sangat marah dan kekuatan dewa palsu meraum di langit. Namun hasil akhirnya sama seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Itu hanya tindakan bawah sadar. Kenapa kamu begitu marah? Pak Tuwakin mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, jurus ketiga dari mantra reruntuhan akhir muncul, membelah langit. Kekuatan ilahi bahkan lebih menakutkan daripada gerakan pertama dan kedua. Dan targetnya tetaplah sang pengajar istana. 1368. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh guru kerajaan adalah aura jurus ketiga telah mengunci dirinya. Bang! Sebuah kekuatan tak terlihat meledak di tubuhnya. Aura destruktif langsung menyebar. Guru kerajaan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah dewa semu dan Qin Fei Yang hanyalah seorang kaisar tempur bintang 4. Perbedaannya sangat besar. Namun, Yan Wei dan Zuge Ming Yang tidak seberuntung itu. Budidaya mereka tidak sebaik Qin Fei Yang. Selain itu, mereka tidak siap mental dan tubuh mereka berlumuran darah. Untungnya, pengajar istana bereaksi tepat waktu dan menghapus aura destruktif tersebut. Jika tidak, keduanya mungkin kehilangan nyawa. Setelah acara, Yan Wei tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun. Namun, Zuge Ming Yang sangat marah. Tatapan matanya yang menyeramkan tidak sabar untuk memotong Qin Fei Yang menjadi beberapa bagian. Bang! Namun, Qin Fei Yang tidak mengetahui hal ini. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan jurus keempat dari ultimate muncul. Ia terus mengaum ke arah guru kerajaan. Kekuatan suci yang dipancarkannya hampir dua kali lebih kuat dari jurus ketiga. Wajah guru kerajaan muram. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan suci melonjak dan dengan mudah menghancurkan gerakan keempat. Meskipun dia dapat dengan mudah menghancurkan seni ultimate Qin Fei Yang, provokasi bawah sadar Qin Fei Yang membuatnya sangat marah. Lihat Qin Fei Yang lagi. Setelah melakukan gerakan keempat, dia menurunkan tangannya dan kekuatan tak terlihat yang memenuhi udara perlahan menghilang. Lebih-lebih lagi. Suara angin, cahaya bintang, dan cahaya bulan juga berangsur-angsur menghilang. Ini akhirnya berakhir. Penatua Qin menghela nafas lega. Namun, Qin Fei Yang tidak membuka matanya untuk waktu yang lama. Ekspresinya sangat tenang seolah dia tertidur lelap. Ketika semuanya kembali normal, Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya. Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan. Apa yang salah dengan saya? Gumam Qin Fei Yang. Dia memandang Penatua Qin, guru kerajaan dan yang lainnya, lalu kekerumunan di bawah. Dia bertanya dengan curiga, mengapa ada begitu banyak orang? Astaga! Patua Qin bergegas menghampiri Qin Fei Yang dan bertanya, kamu tidak ingat apapun. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, saya hanya ingat ketika saya berjalan keluar dari aula dan melihat cahaya bulan, saya merasakannya. Namun lambat laun, saya sepertinya telah memasuki keadaan yang indah. Ini adalah alam etiril. Kata Qin tua. Alam halus. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, apa ini? Patua Qin memandang kerumunan di bawah dan berkata, ayo turun dulu. Baiklah. Qin Fei Yang membawa banyak raguan saat dia terjun menuju istana langit cerah. Qin tua dan komandan tentara Kirin mengikuti dari belakang. Ketika mereka bertiga memasuki Bright Heaven Palace, Yan Wei mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan lembut, tuanku, apa sebenarnya alam etiril itu? Penasihat kekaisaran mengabaikannya. Dia memandang Suge Ming Yang dan mengirimkan suaranya kepadanya, jangan berkecil hati. Tidak peduli apa, kamu telah memasuki alam etiril lebih awal dari dia. Aku memang memasuki alam etiril lebih awal dari dia. Tapi Nenek Moyang, pernahkah kamu berpikir tentang seberapa tua aku dari dia? Suge Ming Yang mengejek dirinya sendiri. Ketika Qin Fei Yang baru saja lahir, dia sudah memasuki kuil dan terkenal di ibu kota kekaisaran. Bisa dikatakan demikian. Dia bisa dianggap telah menyaksikan Qin Fei Yang tumbuh dewasa. Inilah perbedaan mendasarnya. Istana Surga Yang Cerah Pak Tuwakin menjelaskan situasi alam halus kepada Qin Fei Yang dan komandan tentara Kirin secara rincin. Ternyata itu. Alam etiril adalah sejenis keadaan tanpa pamrih dan tanpa pamrih. Memasuki alam etiril, apakah itu potensi atau pemahaman, itu akan meningkat pesat. Namun perbaikan ini hanya bersifat sementara. Setelah terbangun dari alam etiril, ia akan menghilang. Namun, meski singkat, namun cukup membuat seseorang mengalami perubahan yang menggemparkan. Perubahan semacam ini adalah transformasi seni pertempuran. Dan itu bukanlah transformasi biasa, tapi transformasi menjadi seni dewa. Sama seperti sebelumnya. Seni pengembalian kekosongan pada awalnya hanyalah seni pertarungan yang sempurna, namun pada akhirnya, Qin Fei Yang mengangkat seni pengembalian kekosongan menjadi seni dewa di alam halus. Pendeknya, alam etiril sebenarnya adalah semacam pencerahan. Pemahaman tentang semua hal di dunia. Tidak ada jalan pintas menuju pemahaman seperti ini. Beberapa orang tidak akan pernah bisa memasuki alam etiril seumur hidup mereka. Dan beberapa orang hanya bisa masuk sekali seumur hidup mereka. Pendeknya, alam etiril hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dapat dicari. Itu sepenuhnya bergantung pada peluang dan keberuntungan. Setelah mendengarkan penjelasan patua Qin, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengembangkan jurus pertama dari seni pengembalian kekosongan, tanah longsor. Merasakan kekuatan ilahi yang menakjubkan, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, dia benar-benar bisa melangkah ke dunia ajaib. Patua Qin bertanya, tahukah Anda bagaimana mendiang kaisar menciptakan seni naga ilahi saat itu? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, masuk juga ke alam etiril. Ya. Patua Qin menganggup dan berkata, namun, jangan terlalu bangga, karena seseorang memasuki alam etiril sebelum Anda. Hem. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, siapa itu? Kamu kenal dia. Kata Patua Qin. Saya tahu dia. Qin Fei Yang mengerutkan kening, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya, dan berkata, itu Su Ge Ming Yang. Itu benar. Hanya saja ketika dia memasuki alam etiril, dia tidak berada di kota kekaisaran, jadi sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Kata Patua Qin. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, maksudmu, untuk mengubah seni pertempuran menjadi seni dewa, hanya dengan memasuki alam etiril hal itu dapat dilakukan. Ya, Patua Qin menganggup dan tersenyum, namun, Anda tidak harus bersaing dengan Su Ge Ming Yang. Bagaimanapun, Anda jauh lebih muda darinya. Secara keseluruhan, Anda masih lebih baik darinya. Komandan tentara Kirin mengangguk setuju. Karena Su Ge Ming Yang tidak melangkah ke alam halus ketika dia seusia Qin Fei Yang. Kenapa aku harus bersaing dengannya? Qin Fei Yang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan gerakan pertama dari seni pengembalian reruntuhan, tanah longsor, langsung runtuh. Desir. Saat ini, dua sosok turun keluar Aola Utama. Qin Fei Yang mendongak dan matanya bersinar. Itu adalah Yan Wei dan pengajar kerajaan. Pada saat yang sama, Patua Qin dan komandan tentara Kirin juga melihat ke arah pengajar kekaisaran, mata mereka berkedip dingin. Sekarang, Patua Qin dan komandan tentara Kirin telah benar-benar berselisih dengan pengajar kekaisaran. Tentu saja, pengajar kekaisaran tidak memiliki kesan yang baik terhadap Patua Qin dan komandannya. Singkatnya, kedua belah pihak tidak senang satu sama lain. Selamat-selamat. Yan Wei mengikuti di belakang Imperial Preceptor, dan saat dia memasuki Aola Utama, dia diam-diam tersenyum. Jelas sekali. Dia sudah mendengar tentang alam etirial dari Imperial Preceptor. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam, dan bertanya dengan bingung, ada apa dengan luka di tubuhmu? Eh, Yan Wei tertegun, dan berkata sambil tersenyum masam, bukankah itu mahakaryamu? Aku, Qin Fei Yang tercengang. Pengajar kekaisaran benar, mereka yang memasuki alam etirial tidak tahu harus berbuat apa. Yan Wei tersenyum tak berdaya, dan menjelaskan secara singkat situasinya saat itu. Lagi pula, saat ini, tidak pantas untuk berbicara terlalu lama. Tentu saja. Meski hanya beberapa kata, Yan Wei juga menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Ini, Qin Fei Yang tertegun, dan diam-diam tersenyum, maaf. Tidak apa. Tapi kamu harus berterima kasih pada Pak Tuwakin untuk ini. Yan Wei diam-diam berkata, Aku tahu, kata Qin Fei Yang. Selama percakapan, pengajar kekaisaran mendatangi Qin Fei Yang dan dua lainnya, dan berhenti untuk melihat Pak Tuwakin. Pak Tuwakin juga memandangnya. Kedua tatapan mereka sombong, dan tatapan mereka bertabrakan dalam kehampaan, menciptakan gumpalan percikan api yang tak terlihat. Suasana tiba-tiba menjadi bermartabat. Mata Qin Fei Yang berkedip, dan dia menoleh untuk melihat Pak Tuwakin, dan berkata, Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, tapi sekarang, saya memiliki beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan guru kekaisaran, silakan pergi dulu. Urusan pribadi. Pak Tuwakin mengangkat alisnya. Dia khawatir Qin Fei Yang dan guru kekaisaran memiliki semacam kesepakatan. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah berkubang dalam lumpur bersama pengajar kerajaan. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Pak Tuwakin menatapnya dalam-dalam, membuka portal, dan berkata kepada Komandan Tentara Kirin, Ayo pergi. Langsung. Keduanya berbalik dan berjalan menuju portal. Komandan. Pengajar kekaisaran tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Komandan Tentara Kirin. Komandan Tentara Kirin menjadi kaku, dan bertanya tanpa menoleh, Ada apa? Pengajar kekaisaran perlu mengingatkanmu bahwa kamu adalah Komandan Tentara Kirin, dan tugasmu adalah menjaga keamanan Istana Kekaisaran, tidak mengikuti orang yang menganggur sepanjang hari dan tidak melakukan apapun. Kata pengajar kekaisaran. Komandan Tentara Kirin merasakan hawa dingin di hatinya. Orang tua ini benar-benar tidak menyerah pada gagasan untuk membunuhnya. Sekarang. Dia mengikuti Pak Tuwakin, dan pengajar kekaisaran tidak dapat menemukan peluang, jadi pengajar kekaisaran ingin menggunakan metode ini untuk membuatnya kembali ke Istana Kekaisaran. Begitu dia kembali ke Istana Kekaisaran, itu akan seperti domba di mulut harimau, dan tidak akan ada jalan keluar. Hati yang kejam. Dia bergumam dalam hatinya, dan wajahnya penuh rasa jijik, saya tahu apa yang saya lakukan, jangan khawatir tentang Imperial Preceptor. Bagus jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, atau pengajar kekaisaran harus mempertimbangkan apakah akan mengganti Komandan Tentara Kirin. Kata pengajar kekaisaran tanpa ekspresi. Komandan Tentara Kirin mengepalkan tangannya. Ini memaksanya untuk kembali ke Istana Kekaisaran. Pak Tuakin menoleh untuk melihat ke arah pengajar kekaisaran dan berkata, Komandan Tentara Kirin secara pribadi ditunjuk oleh Yang Mulia. Tanpa perintah suci Yang Mulia, apakah Anda memenuhi syarat untuk menggantikannya? Pengajar kekaisaran berkata dengan enteng, dia secara pribadi ditunjuk oleh Yang Mulia, tapi sekarang saya bertanggung jawab atas urusan negara. Pak Tuakin berkata, bukan penanggung jawab, tapi penanggung jawab. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata, artinya sangat berbeda. Mata pengajar kekaisaran memancarkan sentuhan cahaya yang tajam, dan dia mengangguk, Ya, saya akui bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas urusan negara, tetapi bagaimana jika Pangeran Cilik mewarisi tahta. Wajahnya penuh ejekan. Implikasinya adalah setelah Pangeran Cilik mewarisi tahta, ia hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan Pangeran Cilik akan memerintahkan untuk mencopotnya dari Jabatan Panglima Tentara Kirin. Apa? Pangeran Cilik belum mewarisi tahta, dan kamu sudah berencana mencibir. Orang tua, hati-hati terhadap masalah yang keluar dari mulut. Wajah Imperial Preceptor menjadi gelap. Pangeran Cilik masih muda dan belum memiliki kemampuan mengurusi urusan negara. Lalu apa jadinya setelah dia mewarisi tahta? Tentu saja, dia, pengajar kerajaan, akan bertanggung jawab. Ketika waktunya tiba, apapun yang dia katakan, Pangeran Cilik tentu saja harus melakukannya. Tapi ini hanya pemikiran batinnya. Dia tentu saja tidak berani menunjukkannya kepada mereka. Siapa sangka patuakin akan langsung membeberkan ambisinya di hadapannya saat ini, yang membuatnya marah karena malu. 1369 Bencana datang dari mulut. Kintua mendengus dengan jijik, lalu memandang ke arah komandan tentara Kirin, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan bicara omong kosong dengan orang-orang yang tidak tahu malu itu, ayo pergi. N. Komandan tentara Kirin mengangguk. Kemudian, keduanya memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Melihat ke belakang keduanya, niat membunuh guru kerajaan meningkat. Ketika portal menghilang, Kinfei Yang tertawa mengejek, lalu berjalan ke depan singgah sana, duduk di atasnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Guru Kerajaan biasanya tidak datang ke Istana Tiga Harta Karun tanpa alasan. Jika Anda punya sesuatu untuk mengatakan, katakan saja, jangan bertele-tele. Guru Kekaisaran mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei Yang, dan berkata, saya dengar Anda pergi menemui Kaisar Hong. Kinfei Yang berkata, berdasarkan kemampuan guru negara, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, kan? Apakah kamu tidak merasa bosan? Sedikit kemarahan melintas di mata guru Istana. Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan kotak giok dari dadanya dan berkata kepada Yan Wei, kirimkan padanya. Yan Wei mengangguk, memegang kotak giok dengan kedua tangan, dan berjalan di depan Kinfei Yang. Kinfei Yang meraih kotak giok dan membuka tutupnya. Di dalamnya ada segel giok ke Kaisaran. Dia dengan penasaran meraihnya di tangannya, dengan hati-hati memeriksanya dari atas ke bawah. Belum lagi, dari luar, Imperial Jade Seal ini dan Imperial Jade Seal yang asli hampir sama. Setelah melihatnya, Kinfei Yang memasukkan segel giok ke Kaisaran ke dalam kotak giok, lalu menatap guru Kekaisaran dengan merendahkan, dan berkata, kamu benar-benar punya nyali, bahkan berani memalsukan segel giok ke Kaisaran. Pengajar Kekaisaran tertawa dan berkata, Anda dapat membedakan yang asli dan yang palsu dalam sekejap, seperti yang diharapkan dari pangeran yang paling dicintai yang mulia. Apakah kamu sengaja memprovokasiku? Mata Kinfei Yang menjadi dingin. Kata-kata ini serius. Siapa di dunia ini yang tidak tahu orang seperti apa kamu, Kinfei Yang? Bahkan jika guru kerajaan ini punya nyali, dia tidak akan berani memprovokasimu. Pengajar Istana tertawa sinis. Itu benar. Kinfei Yang tidak malu. Sebaliknya, dia merasa bangga. Wajah Imperial Preceptor berkedut. Bajingan yang tidak tahu malu. Dia berkata, hentikan omong kosong itu. Bantu aku mengubah segel giok ke Kaisaran ini menjadi segel asli. Kinfei Yang tersenyum. Ketika dia mendengar bahwa pengajar negara ingin membuat Replika Imperial jadi seal, dia sudah mengharapkan hasil ini. Setelah keluar dari kastil kuno, dia menunggu guru kerajaan menemukannya. Namun, jika dia menyetujui permintaan pengajar negara dengan mudah, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kepribadian. Apa yang bisa saya lakukan ketika Anda, pengajar negara, tidak bisa melakukannya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Itu membosankan. Orang tua ini tidak percaya bahwa kamu tidak tahu bahwa kamu adalah satu-satunya di dunia ini yang dapat menciptakan Imperial Jade Seal yang sebenarnya. Kata penasihat ke Kaisaran. He he. Kinfei Yang tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Pengajar negara berjalan ke kursi di samping dan duduk. Dia tidak mendesak Kinfei Yang dan menunggu dengan tenang. Berdasarkan hubungan antara kamu dan aku, sejujurnya, aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantumu. Terlebih lagi, saat aku memasuki alam etiril, kamu masih ingin membunuhku. Kinfei Yang berkata dengan nada main-main. Di dunia ini, hanya ada keuntungan abadi dan tidak ada musuh abadi. Sejauh yang diketahui orang tua ini, kamu memberitahu Kaisar Hong bahwa kamu akan membantu Pangeran Cilik naik tahta. Orang tua ini juga membantu Pangeran Cilik dengan melakukan ini. Jadi sekarang, kami sebenarnya bisa dianggap sebagai mitra. Mengenai menyerangmu sebelumnya, kamu tidak bisa menyalahkan orang tua ini, karena jika itu adalah lawan lain, mereka akan melakukan hal yang sama. Kata pengajar negara dengan acuh tak acuh. Kinfei Yang berkata, saya benar-benar merasa terhormat untuk dapat dianggap sebagai lawan oleh guru negara Anda. Namun, saya tetap tidak ingin membantu. Mengapa? Mungkinkah apa yang kamu katakan kepada Kaisar Hong semuanya palsu? Pengajar negara mengerutkan kening. Beraninya aku menipu Kaisar Hong. Tetapi ada banyak cara untuk membantu Pangeran Cilik. Mengapa saya harus membantu Anda memalsukan segel Giyok Kekaisaran? Kinfei Yang bertanya balik. Ini sangat sederhana. Dengan segel Giyok Kekaisaran, kenaikan tahta Pangeran Cilik bisa dibenarkan. Kata pengajar negara. Lord State Receptor, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat, mengapa Anda harus mengambil tindakan? Kamu begitu licik untuk membantu Pangeran Cilik, bukankah itu demi ambisimu sendiri? Dan aku, sebagai saudara Pangeran Cilik, Apakah menurutmu aku akan membantumu menyakitinya? Kinfei Yang mencibir. Kenapa terdengar lucu sekali keluar dari mulutmu? Jika kamu benar-benar peduli dengan perasaan persaudaraan ini, apakah kamu akan membunuh Pangeran pertama dan yang lainnya dengan kejam? Balas pengajar negara. Kinfei Yang menyeringai dan berkata, setelah membunuh Pangeran pertama, bukankah keluarga Sugimu adalah orang yang paling merasakan sakit hati? Apa maksudmu? Pengajar negara tiba-tiba berdiri. Tidak apa-apa, aku hanya berkata, jangan terlalu gugup. Wajah Kinfei Yang penuh ejekan. Mata pengajar negara berkedip-kedip. Mengapa anak laki-laki ini mengucapkan kata-kata seperti itu? Orang yang merasakan sakit hati terhadap Pangeran pertama adalah keluarga Sugimu mereka. Mungkinkah anak laki-laki ini telah menyadari sesuatu? Kinfei Yang mengubah topik dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak sulit bagi saya untuk membantu Anda. Hem. Pengajar negara memandangnya dengan curiga. Kinfei Yang berkata, gunakan seni ilahi sebagai gantinya. Anda. Pengajar negara sangat marah. Jangan terburu-buru untuk marah. Dunia ini selalu seperti ini. Hanya jika ada usaha, akan ada keuntungan. Meskipun sekarang, kamu akan kehilangan seni ilahi, tetapi kamu dapat menggunakan ini untuk mencapai ambisimu. Jika kamu benar-benar ingin menghitung, Tuan pengajar negara, kamu hanya akan mendapat untung dan tidak kalah. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Pengajar negara terdiam. Jika dia bisa menggunakan seni ilahi sebagai imbalan atas kerajaan Kin besar, tentu saja itu sepadan. Namun, dia takut Kinfei Yang akan mempermainkannya dan berakhir dalam situasi di mana dia akan menderita kerugian ganda. Kembalilah dan pikirkan baik-baik. Kinfei Yang tersenyum tipis dan langsung memerintahkannya pergi. Pengajar negara mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu memikirkannya. Orang tua ini akan menyetujui Anda sekarang. Namun, saya tidak memiliki seni ilahi, tetapi saya memiliki artefak ilahi. Terlebih lagi, kamu harus berjanji untuk membantu orang tua ini dan membantu pangeran kecil naik tahta. Seperti yang diharapkan dari pengajar negara, kamu tegas dan lugas. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak ilahi? Berikan padaku. Wajah Kinfei Yang penuh kekaguman dan dia mengulurkan tangan sambil tersenyum. Pengajar negara menarik nafas dalam-dalam, dan sambil berpikir, cahaya ilahi menyapu lautan Kinnya dan terbang ke depan Kinfei Yang. Itu adalah sebuah buku. Namun, berbeda dengan buku biasa. Buku ini terbuat dari logam suci yang tidak diketahui dan diliputi oleh cahaya hitam legam. Aura pembunuh yang mengejutkan bisa dirasakan dari jauh. Di sampul buku, ada tiga kata tebal tertulis di atasnya. Diagram 10.000 binatang. Ketiga kata ini sepertinya diringkas dari kekuatan ilahi. Setiap pukulan membawa aura mengesankan yang menindas jiwa. Diagram 10.000 binatang. Kinfei Yang mengerutkan kening. Meskipun buku besi ini memang memiliki aura artefak ilahi, dia tetap bertanya-tanya apakah itu benar-benar artefak ilahi. Apa yang salah? Kamu curiga itu palsu. Melihat Kinfei Yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, pengajar negara mengerutkan kening dan berkata. Kinfei Yang menganggup dan berkata, Ya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu licik. Saya harus berhati-hati. Atau ini salah orang tua ini? Pengajar negara tiba-tiba menjadi marah dan berkata, Sekarang orang tua ini akan menghapus kontrak darah dan membiarkan Anda meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuan Anda untuk memverifikasi keasliannya. Setelah mengatakan itu, sambil berpikir, kontrak darah segera hilang. Kinfei Yang tidak ragu-ragu dan segera meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuannya. Setelah mengenalinya sebagai tuannya, sejumlah besar informasi segera mengalir ke dalam pikiran Kinfei Yang. Kinfei Yang memperhatikan dengan cermat. Pada akhirnya, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Diagram 10.000 binatang ini benar-benar artefak ilahi. Totalnya ada 99 halaman, setiap halaman terbuat dari besi dewa dan setipis sayap jangkrik. Dan menurut informasi, 99 halaman ini, setiap halaman dapat memanggil roh binatang untuk membantu sang master bertarung. Dengan kata lain, diagram 10.000 binatang ini dapat memanggil 99 roh binatang untuk bertarung demi dia. Roh binatang di setiap halaman berbeda. Lebih-lebih lagi, 99 roh binatang ini semuanya adalah roh binatang ilahi. Misalnya, naga ilahi, phoenix api, kilin, naga obor, anjing dewan raka, dan sebagainya. Yang paling penting adalah roh-roh binatang ini abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jika mereka disebarkan oleh seseorang, mereka dapat dipanggil lagi keesokan harinya. Kecuali diagram 10.000 binatang dihancurkan. Namun, segera, kegembiraan di hati Kinfei yang digantikan oleh kewaspadaan. Dia mengenal pengajar negara dengan sangat baik. Dengan karakter pengajar negara, mustahil baginya untuk memberinya artefak ilahi begitu saja. Pengajar negara berkata dengan tidak sabar, orang tua ini telah memberimu artefak ilahi, bukankah kamu harus memenuhi janjimu sekarang? Aku tidak bisa lari, kenapa kamu terburu-buru? Kinfei yang tersenyum dan hendak membuka sampul dan membuka halaman pertama. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa membuka penutupnya. Dan, dia sedikit mengernyit dan mencoba lagi, tapi dia tetap tidak bisa membukanya. Langsung, Kinfei yang menatap guru negara dan bertanya, apa yang terjadi? Pengajar negara berkata, diagram 10.000 binatang hanya bisa dibuka ketika kamu menerobos ke dewa perang yang sebenarnya. Ada hal seperti itu. Kinfei yang terkejut. Apa lagi yang kamu pikirkan? Jika saya bisa membukanya, saya akan membukanya saat saya bertarung dengan Ren Duxing saat itu. Pengajar negara mendengus dingin. Aku bertanya-tanya kenapa kamu belum pernah menggunakan diagram 10.000 binatang sebelumnya. Ternyata kamu tidak bisa membukanya. Kinfei yang tiba-tiba berkata, kamu mendapat tawaran besar. Menurut perkiraan orang tua ini, diagram 10.000 binatang ini setidaknya berada pada level yang sama dengan Changsue dan Kastil. Kata pengajar negara, setingkat dengan Changsue, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Meskipun dia tidak tahu berapa level Changsue dan Kastilnya, tapi dia yakin apa yang disebut diagram 10.000 binatang ini jelas tidak sebanding dengan Changsue dan Kastilnya. Namun, itu harus menunggu sampai Dewa Perang membukanya. Tampaknya diagram 10.000 binatang ini bukanlah artefak tingkat rendah. Oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Kinfei yang terkeke dan sambil berpikir, diagram 10.000 binatang memasuki Laut Ki dan melayang di samping Changsue. Kemudian, dia meraih imperial jadi sel lagi dan melihatnya ke kiri dan ke kanan. Ada secercah cahaya di kedalaman matanya. Tunggu sebentar. Kinfei yang menatap guru negara dan berkata, lalu mengambil kotak giok dan segel giok kekaisaran dan memasuki kastil. Lu Zheng bangkit dan berjalan ke sisi Kinfei yang melihat segel giok kekaisaran di tangannya, pupil matanya sedikit menyusut dan berkata, tentu saja, itu bisa dianggap asli. Apa yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya, mengeluarkan Changsue, dan dengan hati-hati menggaruk bagian bawah segel giok kekaisaran. Langsung, sebuah celah muncul. 1370. Kamu sedang apa sekarang? Lu Zheng memandang Kinfei yang dengan curiga. Aku membuat tanda. Kinfei yang tersenyum dan memasukkan segel pusaka ke dalam kotak giok. Kemudian dia memotong pergelangan tangannya dan darah naga ungu emas mengalir ke dalam kotak giok. Setelah beberapa saat, seluruh segel heilum direndam dalam darah naga ungu emas. Lu Zheng melihat pemandangan ini dengan heran dan bertanya, sepupu kecil, apakah kamu sudah memikirkan sebuah pertanyaan? Kinfei yang terkejut dan bertanya dengan bingung, pertanyaan apa? Lu Zheng berkata, ketika kaisar mengusirmu dari istana kekaisaran, apakah tujuannya untuk memaksamu ke dalam situasi putus asa dan merangsang potensimu sehingga garis keturunanmu dapat kembali ke keadaan leluhurnya? Lu Zheng, apakah kamu mata-mata yang dikirim oleh kaisar? Mata-mata apa? Dia idiot. Fatso dan Serigala bermata putih berkata dengan nada menghina. Aku hanya menebak saja. Lagi pula, itu bukan tidak mungkin. Apa kamu harus mengejekku seperti ini? Lu Zheng menatap mereka dengan ketidakpuasan. Sama sekali tidak mungkin. Fatso menggoyangkan jarinya dan berkata dengan nada tegas. Mengapa? Lu Zheng curiga. Pikirkan tentang itu. Jika benar seperti yang Anda katakan, bahwa kaisar mengusir bos dari ibu kota ke kaisaran untuk merangsang potensi Qin Shi kecil dan memaksa garis keturunannya untuk kembali ke keadaan leluhurnya, lalu mengapa kaisar terus bertarung dengannya sekarang karena Qin Shi kecil sudah melakukannya? Kata Fatso. Lu Zheng tertegun dan mengangguk. Itu benar. Fatso mengejek, itulah sebabnya kami bilang kamu idiot. Lu Zheng memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Tapi aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia bertanya dengan tenang, lalu menurutmu apa yang tersembunyi di sini? Wajah Lu Zheng menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Wah, kamu tidak jujur. Apakah kamu mencoba menipuku? Qin Fei Yang tersenyum malu. Jadi orang ini sama sekali tidak bodoh. Lu Zheng memutar matanya dan melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah. Jangan bicarakan ini lagi. Apa langkahmu selanjutnya? Rencana apa lagi yang mungkin ada? Tentu saja, aku akan melanjutkan pertarunganku dengan penasihat kekaisaran. Qin Fei Yang tersenyum dingin ketika dia meninggalkan kastil dan muncul di aula utama. Pengajar negara segera melihat kotak diok di tangan Qin Fei Yang. Ambil. Qin Fei Yang duduk di kursi dan berkata dengan ringan. Guru negara menganggup pada Yan Wei. Yan Wei dengan cepat berjalan ke depan Qin Fei Yang dan kembali ke sisi guru negara dengan kedua tangan memegang kotak diok. Imperial Preceptor melihat darah naga ungu emas di kotak diok dan segera berseri-seri dengan gembira. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih. Saya juga mendoakan kerjasama kita yang bahagia. Saya yakin ini akan sangat menyenangkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pengajar negara mengamati Qin Fei Yang dalam-dalam, lalu membuka portal dan pergi bersama Yan Wei. Qin Fei Yang juga memasuki kastil lagi. Dia mengeluarkan ilustrasi 10 ribu binatang dan menyerahkannya kepada Lu Zheng. Ambil kembali dan biarkan kakek kedua melihatnya. Apakah ada masalah dengan artefak ilahi ini? Kamu terlalu berhati-hati. Lu Zheng terdiam. Dia mengambil ilustrasi 10 ribu binatang dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak punya pilihan. Saya harus berhati-hati saat menghadapi pengajar negara. Qin Fei Yang menghela nafas. Lu Zheng menatapnya dan menganggup tak berdaya. Baiklah, aku akan segera kembali. Siapa yang menyuruhku mempunyai sepupu merepotkan sepertimu? Menurutku kamu tidak merepotkan. Qin Fei Yang memelototinya dengan tajam, lalu melambaikan tangannya dan mengirim Lu Zheng kembali ke kastil. Fatso memutar matanya, bangkit dan berlari ke sisi Qin Fei Yang, dan diam-diam membisikkan beberapa kata. Qin Fei Yang mendengarkan dan mengerutkan kening. Mereka jelas-jelas tidak ingin melihatku. Tidak pantas bagiku untuk tertabrak seperti ini, bukan? Fatso berkata, paling buruk, kami tidak akan muncul dan hanya mengamati secara rahasia. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menganggup. Baiklah, aku sudah lama ingin tahu di mana keluarga Lu bersembunyi. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan pemandangan di depannya muncul. Dia melihat Lu Zheng telah memasuki portal. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia mendorong kastil itu masuk. Titik. Pada saat yang sama. Di halaman. Pengajar negara berdiri di aula, memandangi kotak Giok di atas meja teh. Kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Yan Wei memandangi kotak Giok itu dengan curiga, lalu menatap guru negara dan berkata, Yang Mulia, saya masih tidak mengerti mengapa Anda memerlukan darah Qin Fei Yang untuk meniru segel Giok ke Kaisaran. Pengajar negara berkata, Kamu salah. Bukan karena kamu membutuhkan darah Qin Fei Yang, tetapi kamu membutuhkan darah naga ungu emas. Kamu membutuhkan darah naga ungu emas. Yan Wei terkejut dan bertanya dengan bingung, mengapa demikian. Pengajar negara menjelaskan, saat itu, ketika kaisar sebelumnya menciptakan segel Giok ke Kaisaran, dia menggabungkan darah naga ungu emas ke dalamnya. Oleh karena itu, segel Giok ke Kaisaran yang asli membawa aura darah naga ungu emas. Yan Wei tiba-tiba berkata, jadi begitu. Itu sebabnya kamu pergi ke Qin Fei Yang dan meminta darah naga ungu emas. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Di dunia saat ini, hanya dia yang memiliki darah naga ungu emas. Jika aku tidak meminta bantuannya, aku tidak akan bisa menipu Kaisar Hong. Wajah pengajar negara penuh dengan ketidakberdayaan. Yan Wei mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu mencarinya secara pribadi. Kita bisa memikirkan cara lain, seperti mencari kesempatan untuk berkomplot melawannya. Bukankah kita bisa mendapatkan darah naga ungu emas? Bukannya orang tua ini tidak memikirkan cara lain. Tetapi kamu juga tahu bahwa beberapa waktu lalu, Sugih Jinghong berteriak-teriak setiap hari, dan bahkan menghina ibunya, tapi dia tetap tidak bisa memaksanya untuk bergerak. Lagipula, dia memiliki kastil kuno. Jika dia menghadapi bahaya, dia bisa bersembunyi di dalamnya kapan saja. Jadi, orang tua ini terlalu malas untuk menyianyiakan waktu ini. Kata pengajar negara. Itu masuk akal. Yan Wei menganggup dan berkata, namun, orang rendahan ini masih berpikir bahwa menggunakan artefak dewa untuk menukar darah naga ungu emas adalah harga yang terlalu mahal. Tidak masalah. Orang tua ini sama sekali tidak peduli dengan artefak dewa, karena selama orang tua ini menginginkannya, saya bisa mendapatkannya kapan saja. Lagipula, artefak ilahi yang tidak dapat dihidupkan kembali, bahkan jika diberikan kepadanya, dia tidak dapat menggunakannya. Kata pengajar negara dengan nada menghina. N. Yan Wei terkejut. Nada yang begitu besar. Apakah dia mengira artefak dewa adalah kubis? Tuan, kata-kata Anda membuat orang rendahan ini sedikit takut. bagaimana artefak ilahi bisa diperoleh dengan begitu mudah? Yan Wei tidak berani bertanya secara langsung, jadi dia bertele-tele. Pengajar negara memandangnya dengan acu-ta'acu, tidak menjawab, dan mulai menyatu dengan darah naga ungu emas. Yan Wei tidak berani berkata apa-apa lagi. Karena semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak kesalahan yang Anda buat. Begitu ada terlalu banyak pertanyaan, pasti akan menimbulkan kecurigaan pengajar negara. Namun, masalah ini harus segera diberitahukan kepada Qin Fei Yang. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh pengajar negara, maka mungkin ada kekuatan misterius di balik pengajar negara. Kalau tidak, bagaimana dia berani mengucapkan kata-kata sebesar itu? Saat ini, hari sudah larut malam. Malam yang gelap menyelimuti pegunungan dan sungai, membuat segalanya tampak misterius dan tak terduga. Sebuah desa terletak di pegunungan tertentu. Orang-orang di desa sudah tertidur, dan suasana sangat sepi. Di depan salah satu halaman, seorang lelaki tua berpakaian linen sedang berbaring di kursi kayu tua, mengipasi kipas daun katael di tangannya sambil mengagumi cahaya bulan. Dia terlihat cukup nyaman. Kakek kedua, aku sangat iri dengan hidupmu, tanpa beban sepanjang hari. Tiba-tiba, sebuah suara penuh kecemburuan terdengar. Kemudian, seorang pemuda berkulit gelap muncul di depan lelaki tua itu. Itu adalah Lu Zheng. Aku sudah tua dan tidak berguna. Aku hanya bisa tinggal di desa, minum teh, dan mengagumi bulan. Apa yang membuat iri? Jika saya benar-benar ingin berbicara tentang rasa iri, itu adalah orang tua seperti saya. Saya iri pada orang muda seperti Anda. Anda memiliki energi, dorongan, dan keberanian untuk melakukan apapun. Kakek kedua melirik Lu Zheng dan terkekeh. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak berpura-pura? Lu Zheng mengerucutkan bibirnya. Tentu saja, dia hanya berani mengatakan ini di dalam hatinya. Kakek kedua bertanya, mengapa kamu kembali? Lu Zheng langsung merasa tidak puas dan berkata, aneh. Ini rumahku. Aku bisa kembali kapanpun aku mau. Mengapa kamu peduli? Kakek kedua berkata tanpa daya, aku tidak bilang aku peduli. Tapi karena kamu sudah kembali, pasti ada sesuatu. Lu Zheng berkata dengan marah, saya bingung. Tidak bisakah saya kembali jika tidak ada apa-apa? Pembulu darah di dahi kakek kedua menonjol, dan dia berkata dengan wajah gelap, kesenjangan generasi di antara kita terlalu besar. Kita tidak bisa mengobrol. Hei hei, kamu akhirnya mengatakan sesuatu dengan benar. Lu Zheng berkata sambil menyeringai. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Kakek kedua berpura-pura marah. Lu Zheng buru-buru mundur beberapa langkah, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, mari kita berhenti bercanda. Lihat apakah ada masalah dengan ini. Setelah itu, Lu Zheng mengeluarkan gambar 10 ribu binatang. Hem. Kakek kedua melihat gambar 10 ribu binatang, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia berkata, ini sebenarnya artefak ilahi. Di mana Anda menemukannya? Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan ini? Sepupu kecilku memerasnya dari pengajar negara. Lu Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, anak laki-laki ini cukup mampu. Dia benar-benar bisa merebut artefak ilahi dari pengajar negara. Wajah kakek kedua penuh pujian. Lu Zheng berkata, kakek kedua, mengapa aku merasa bahwa di matamu, cucunya lebih penting daripada aku, cucu kandungmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kalian semua adalah cucuku. Tentu saja, aku akan memperlakukan kalian sama. Tapi harus kuakui dia memang lebih menjanjikan darimu. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Lu Zheng hampir mengangkat jari tengahnya. Kakek kedua mengambil gambar 10 ribu binatang dan melihatnya dengan cermat sejenak. Jejak kecurigaan berangsur-angsur muncul di mata lamanya. Apakah ada masalah? Melihat ini, Lu Zheng bertanya dengan heran. Tunggu. Kakek kedua melambaikan tangannya dan melepaskan akal ilahi ke dalam gambar 10 ribu binatang. Kecurigaan di matanya semakin kuat. Sesaat kemudian, dia menarik akal sehatnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah dengan gambar 10 ribu binatang, tapi saya menemukan masalah yang lebih besar. Mengapa kata-katamu terdengar sangat kontradiktif? Lu Zheng mengerutkan kening. Pada saat ini, Qin Fei yang berada di kehampaan di atas mereka berdua, memandang desa dengan rasa ingin tahu. Namun ketika dia mendengar perkataan kakek kedua, dia segera mengubah gambarnya dan mengunci ke kakek kedua. Kakek kedua terdiam beberapa saat. Dia menatap Lu Zheng dan bertanya, apakah kamu yakin artefak ilahi ini milik pengajar negara? Tentu saja. Pengajar negara secara pribadi memberikannya kepada sepupu kecilku. Kata Lu Zheng. Aneh. Kakek kedua melihat gambar 10 ribu binatang lagi, wajah lamanya penuh keraguan. Apa masalahnya? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Lu Zheng berkata dengan marah. Kakek kedua berkata, saya tahu semua artefak ilahi di kekaisaran Kin besar, tapi saya belum pernah melihat gambar 10 ribu binatang ini. Apa? Ekspresi Lu Zheng membeku. Kakek kedua melanjutkan, bukan saja saya belum pernah melihatnya, tapi saya bahkan belum pernah mendengarnya. Dan saya mengenal pengajar negara seperti punggung tangan saya. Saya yakin dia tidak memiliki artefak ilahi ini sebelumnya. Maksudmu, pengajar negara baru mendapatkan artefak surgawi ini baru-baru ini. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.